Gu Yue Men Xi dikalahkan oleh pemula Fang Yuan. Berita ini dengan cepat menyebar, menyebabkan gelombang kecil di antara Master Gu Peringkat 2. Semua orang pasti familiar dengan dua karakter utama kejadian ini. Men Xi adalah Master Gu Peringkat 2 yang sedikit terkenal. Dua tahun lalu, dia melarikan diri dengan nyawanya dari Bai Ningbing, dan tidak bisa dianggap remeh. Dan Fang Yuan adalah orang nomor satu tahun ini. Selama ujian akhir tahun, banyak orang melihatnya mengalahkan Fang Zheng. Setelah itu, karena mewarisi warisan, dia menjadi kaya dalam semalam, membuat semua orang iri. Perbedaan antara keduanya seharusnya terlihat jelas, tetapi men Xi yang kuat kalah dari Fang Yuan yang lemah. Kontras seperti itu menyebabkan rahang orang-orang ternganga. Banyak orang bertanya tentang kejadian tersebut, dan reputasi Fang Yuan pun meningkat. Gu Master Peringkat 2 mulai memperhatikan junior muda ini. Dia benar-benar bergerak tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia masih muda dan impulsif. Dia memiliki kekayaan, dan setelah menyempurnakan Mong Lo Gu, dia dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan. Ini orang gila, tindakannya kejam. Ku dengar setelah Gu Yue Men Xi dikalahkan, dia beristirahat di tempat tidur selama tiga hari. Orang-orang mengomentari Fang Yuan. Meskipun dia tiba-tiba menyerang selama pertempuran dengan Men Xi, dan mengambil inisiatif, melukai Men Xi dengan parah dan mendapatkan keuntungan yang besar, sepertinya dia memiliki keuntungan yang tidak adil. Namun kemenangan adalah kemenangan, dan kekalahan adalah kekalahan. Hasilnya berbicara sendiri. Mungkin di bumi banyak orang yang fokus pada proses dan bukan pada hasil. Namun di dunia ini, kehidupan sangat sulit dan penuh dengan bahaya yang mematikan. Menang seringkali berarti mereka masih hidup. Kekalahan berarti kematian, kehilangan segalanya. Konsep pemenang menjadi raja dan yang kalah menjadi bandit sangat diakui oleh hampir semua orang. Fang Yuan menang, tidak peduli prosesnya, itulah kebenarannya. Seorang pemula bangkit, menginjak bahu Men Xi. Secara resmi melangkah ke bidang visi semua orang. Dan Men Xi menjadi batu loncatan, reputasinya hancur. Setelah kembali, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua kelompok. Ini adalah hasil dari seorang pecundang. Kerabat akan bersimpati dengan pecundang tersebut, namun mereka akan memuja dan mengakui pemenangnya. Pemenang mewakili kekuatan, dan kekuatan berarti kehidupan masyarakat lebih aman. Setelah kejadian ini, Gu Yue dan Frozen Earth juga dengan bijak menghentikan trik kecil mereka. Nasib Gu Yue dan Men Xi akhirnya membuat paman cerdik itu menyadari kenyataan. Pertumbuhan Fang Yuan membuatnya merasa tidak berdaya, kesal, dan tidak mau. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan kembali warisan ini. Tidak ada artinya untuk bertahan lebih lama lagi. Menggunakan koneksinya untuk mempekerjakan orang lain untuk menimbulkan masalah bagi Fang Yuan adalah pemborosan batu Yuan. Adapun Fang Yuan, dia menghasilkan banyak uang. Jika kebuntuan berlanjut, bahkan jika dia memiliki batu Yuan dalam jumlah besar, pada akhirnya dia tetap akan kalah. Karena dia telah kehilangan rumah bambu, kedai anggur, dan rumput vitalitas sembilan daun, dia menjadi seperti air tanpa sumber. Akan sangat sulit untuk mengisi kembali batu Yuan yang telah dia konsumsi. Di sisi lain, Henry Fang. Meskipun ada kekurangan batu Yuan, jumlahnya terus meningkat dari hari ke hari. Lebih penting lagi, Gu Yue Tundra merasa kecewa karena kebuntuan ini tidak ada manfaatnya. Jadi ketika dia mendengar berita kekalahan dan pelarian Men Si, dia segera menghentikan tindakan tidak berguna itu. Nyatanya, ketika masalah Fang Zheng diselesaikan oleh Fang Yuan, itu berarti Gu Yue dan Frozener telah kalah. Dengan demikian, kedai anggur Fang Yuan dapat beroperasi seperti biasa, dan ini merupakan acara yang membahagiakan. Ada lagi peristiwa membahagiakan, yaitu kedatangan awal karavan. Berbaris. Matahari musim semi bersinar terang, dan nyanyian ringan musim semi terdengar dengan irama ceria. Bunga musim semi bermekaran, rumputan tumbuh panjang dan kepodang beterbangan. Di gunung Qing Mao, sejauh mata memandang, semuanya berwarna hijau. Di beberapa lereng bukit yang menghadap matahari, bunga-bunga liar bermekaran membentuk lautan bunga yang berwarna-warni dan indah. Bunga-bunga yang gemericik bermekaran seperti nyala api yang berkobar, terjalin dengan sinar matahari. Jangkrik dragonpil yang baru lahir perlahan tumbuh dari telurnya yang tipis, membentuk kawanan serangga baru, dan mulai aktif di malam hari. Pada siang hari, sekawanan besar burung beo berwarna-warni muncul, berputar-putar di udara sambil berkicau. Musim semi membawa cahaya bagi semua makhluk hidup. Di bawah pemandangan seperti itu, sebuah karavan perlahan memasuki gunung Qing Mao. Kumbang gemuk kulit hitam menggeliat perlahan. Itu dipenuhi dengan orang dan barang. Burung unta yang bangga dengan bulu berwarna-warni menarik gerobak demi gerobak. Laba-laba gunung mengabaikan medannya. Ular bersayap memutar tubuhnya dan bergerak maju, sesekali melebarkan sayapnya dan terbang jauh. Seekor katak kuningan harta karun, setinggi 2,5 meter dan berwarna oranya, memimpin jalan. Duduk di atasnya adalah master gu peringkat 4, Jiafu. Setelah mengetahui karavan telah memasuki desa, Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya, sudah berubah lagi. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, karavan ini seharusnya tiba di musim panas. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, karavan akan tiba di musim panas. Namun kini, hal itu telah tiba 2 hingga 3 bulan sebelumnya, di musim semi. Dan dalam skala yang lebih besar. Kelahiran kembali Fang Yuan mengubah situasinya saat ini, dan juga memengaruhi lingkungan sekitarnya, menyebabkan masa depan berubah. Tapi akar masalahnya adalah karena dia membunuh Jia Jin Seng. Setelah menipu semua orang, Jiafu salah mengira bahwa kematian Jia Jin Seng adalah rencana saingannya, Jia Gui. Setelah Jiafu kembali ke klan, dia mengambil serangkaian tindakan drastis, menyebabkan persaingan antar saudara menjadi semakin ketat. Untuk mengupayakan hasil yang lebih baik bagi karavan pedagang, sebelum salju benar-benar mencair tahun ini, saudara-saudara klan Jia bergegas berangkat, memimpin berbagai karavan pedagang untuk memulai bisnis mereka ke segala arah. Pemimpin klan, Guiuebo, bertemu Jiafu. Dua mastergu peringkat empat adalah pemimpin klan masing-masing. Saudara Guiue, bagaimana kabarmu? Wajah Jiafu penuh senyuman, penuh kehangatan. Tapi ada bekas luka panjang di wajahnya. Hahaha, saudara Jiafu, kamu datang awal tahun ini. Guiuebo melihat bekas luka di wajah Jiafu, hatinya tergerak, tapi dia tidak bertanya. Orang yang datang lebih awal mendapat cacing. Kali ini, saya membawa banyak barang berharga. Saya yakin klan Guiue yang mulia akan membutuhkannya dalam jumlah besar. Untuk memperjuangkan hasil, Jiafu telah berusaha sekuat tenaga kali ini. Oh, itu kabar baik. Mata Guiuebo berbinar. Dia melanjutkan, kebetulan Lusa adalah upacara kebangkitan klan saya, dan saya ingin mengundang Anda untuk hadir. Haha, suatu kehormatan bagi saya untuk menyaksikan kemakmuran klan Guiue. Jiafu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tulus. Untuk dapat mengundang orang luar ke upacara kebangkitan klan mereka sendiri berarti mereka memperlakukan orang luar sebagai tamu terhormat. Dari undangan ini, Jiafu. Dia merasakan ketulusan klan Guiue. Sebenarnya ada satu hal lagi. Jiafu ragu-ragu. Tamu yang terhormat, Anda datang dari jauh. Jika Anda memiliki permintaan, silakan sebutkan. Klan ku pasti akan melakukan yang terbaik, kata Guiuebo. Jiafu menghela nafas. Huh, itu semua karena Jia Jin Seng. Kali ini, dia secara khusus membawa beberapa ahli pengintai dari klan, berharap mereka dapat melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan, mereka bisa membuat segalanya lebih mudah. Guiuebo segera menunjukkan ekspresi pengertian. Tampaknya kematian Jia Jin Seng telah menyebabkan Jiafu terjerumus ke dalam posisi canggung dan pasif dalam persaingan memperebutkan aset klan. Dikatakan bahwa setelah kembali ke klan, Jiafu dan Jia Gui bertengkar di depan semua orang, mengakibatkan pertempuran sengit. Bekas luka di wajahnya kemungkinan besar adalah bekas luka dari pertempuran sengit itu. Tidak mengherankan jika dia datang di awal musim semi, jelas bahwa dia, Jiafu, berada di bawah banyak tekanan. Fang Yuan berjalan-jalan di sekitar tenda dan toko. Skala karavan tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya jumlah tendanya bertambah, bahkan ada rumah Gu. Rumah Gu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh karavan berskala besar. Biasanya, karavan skala besar memiliki banyak rumah Gu. Biasanya, ada dua atau tiga rumah Gu dalam karavan besar. Karavan Jiafu hanya bisa dianggap rata-rata, tetapi memiliki rumah Gu. Rumah Gu ini adalah sebuah pohon besar. Tingginya 18 meter, pohon yang benar-benar mengjulang tinggi. Akarnya tebal dan kuat, dan dahannya seperti naga dan ular yang terjerat. Sebagian kecil terlihat di permukaan, sedangkan sisanya berakar dalam di bawah tanah. Batang di bagian bawah berdiameter 10 meter. Semakin naik, semakin menurun, namun penurunannya tidak terlihat jelas. Batangnya yang berwarna coklat tidak padat, tetapi terdapat tiga lapis ruang di batangnya. Permukaan bagasi. Ada juga jendela. Sinar matahari dan udara segar melewati jendela, memasuki tiga lapisan ruang di bagasi. Cabang-cabang pohonnya jarang, dan daunnya jarang. Hanya mahkota pohonnya yang hijau dan subur. Angin musim semi bertiup, dan dedaunan bergoyang, menimbulkan sedikit suara gemerisik. Ini adalah rumah Gu yang paling sering dilihat. Rumput peringkat tiga Gu, disebut Gua Bintang Tiga. Tanaman itu ditanam oleh master Gu logistik dan dipelihara dengan cairan primeval, sehingga membuatnya tumbuh. Tiga lapis ruang di bagasi merupakan tiga ruangan yang disusun berjajar. Pertahanannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tenda. Di hamparan tenda yang terus-menerus, sebatang pohon besar berdiri tegak seperti menara, memberikan kesan seperti burung bangau di antara ayam. Di bawah pohon besar itu, ada dua pintu lebar yang memungkinkan orang masuk. Fang Yuan mengikuti kerumunan dan berjalan ke pohon besar. Tiga lapisan ruang di rumah pohon telah dimodifikasi menjadi tata ruang toko. Di konter, ada berbagai macam cacing Gu. Penghitung ini terbuat dari kayu, dan merupakan bagian dari pohon besar. Daun-daun hijau tumbuh di atasnya. Pohon Gua Bintang Tiga Gu bisa tumbuh sesuai keinginan guru Gu. Selain konter ini, terdapat bangku dan bangku bundar untuk tempat pelanggan beristirahat. Gu Master Logistik Peringkat Tiga berada di suatu tempat di pohon raksasa, mengendalikan dan memantau situasi. Begitu seseorang mengambil cacing Gu di konter, dia akan mengendalikan pohon besar ini untuk tumbuh, dan segera menutup pintu di bagian bawah batang, langsung menciptakan ruang rahasia. Cabang yang tak terhitung jumlahnya akan tumbuh dengan liar, membentuk serangan terkonsentrasi. Pada saat yang sama, para Master Gu yang menjaga rumah pohon juga akan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Rumah pohon jauh lebih aman dibandingkan tenda, sehingga barang yang dijual di dalamnya lebih berharga. Fang Yuan baru saja tiba di lantai pertama, dan pertama kali melihat cacing minuman keras di konter tunggal di tengahnya. Banyak Master Gu yang mengelilingi cacing likor ini, mengomentarinya, atau mendecakan lidah karena kagum. Fang Yuan melihat sekeliling, dan melihat lebih banyak cacing Gu yang berharga di konter lainnya. Ada Jade Skin Gu, Warwine Gu, Scarstone Gu dan sebagainya. Cacing Gu ini dapat digunakan dengan Monlight Gu untuk digabungkan menjadi cacing Gu dengan peringkat lebih tinggi. Meskipun Jiafu tidak sepenuhnya paham tentang resep fusion ini, setelah bertahun-tahun berbisnis, dia telah mengumpulkan pengalaman dan mengetahui cacing Gu mana yang lebih dibutuhkan klan Gu Yue. Bisnis Jiafu tentu saja tidak menyasar klan Gu Yue. Dari sini terlihat bahwa dia benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Sepertinya dia terprovokasi setelah kembali. Fang Yuan melihat ini, dan jantungnya melonjak. 1-1-2. Cacing Minuman Keras Gumam Fang Yuan pelan sambil berjalan ke tengah konter. Selama dia memiliki cacing minuman keras ini, dia akan dapat memurnikan cacing minuman keras empat rasa dengan menambahkannya dengan anggur asam, manis, pahit, dan pedas. Tentu saja, fusi semacam ini tentu saja memiliki kemungkinan gagal. Namun jika Fang Yuan tidak memiliki cacing likor yang kedua, dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk mencobanya. Hidup seperti ini, kerja keras mungkin tidak membuahkan hasil yang baik, dan kesuksesan mungkin tidak terjamin. Namun jika tidak bekerja keras pasti gagal. Hal yang sama terjadi pada Iblis Dao. Sebagian besar orang di Devil Dao pandai mengatasi rintangan dan maju dengan berani. Di mata kebanyakan orang, hal ini tampak ekstrim dan berisiko. Saya masih khawatir tentang bagaimana menemukan cacing likor kedua. Tak kusangka takdir akan mengirimkan cacing likor ini kepadaku. Kesempatan ada di depan saya, bagaimana saya bisa melepaskannya. Saya akan mendapatkan cacing likor ini. Mata Fang Yuan bersinar dengan tekat. Jika tingkat kultivasi saya mencapai peringkat 5 atau 4, dengan kekuatan tempur yang besar, saya akan merebutnya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika Tuhan atau Buddha menghalangi, Tuhan atau Buddha menghalangi. Jika mereka berada di peringkat 3 atau peringkat 4, mereka akan memiliki banyak metode dan dapat mencuri tanpa ada yang menyadarinya. Sayangnya saya hanya berada di peringkat 2 sekarang, dan saya baru berada di tahap awal. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Kalau begitu, aku hanya bisa membelinya dengan jujur. Dia melirik harga di konter. Cacing minuman keras, batu 500 yuan. Harga pasar normal cacing likor adalah 580 yuan batu. Harga yang tertera di sini sebenarnya 80 yuan batu lebih murah dari harga pasar. Tetapi jika Fang Yuan benar-benar berpikir bahwa dia bisa membeli cacing likor ini dengan menghabiskan 500 yuan batu, maka 500 tahun kehidupan sebelumnya akan sia-sia. Alasan mengapa harganya sangat rendah. Hanya saja Jiafu ingin menarik orang dan menarik mereka untuk membeli. Rumah pohon ini jelas merupakan milik Jiafu. Nenek, cacing likor ini hanya bernilai 500 batu purba. Seorang gadis muda berjalan mendekat dan berseru dengan suara kecil. Mata gadis itu berbinar sambil menjabat lengan ibunya. Nenek, besok adalah upacara kebangkitan. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memberiku hadiah? Mengapa kamu tidak membelikan cacing likor ini untukku? Nenek gadis itu mengenakan ikat pinggang berwarna putih dengan potongan perak berbentuk persegi di bagian depan. Kata, tiga, terukir di atasnya. Setelah Master Gu berkultivasi ke peringkat tiga, mereka secara otomatis akan dipromosikan menjadi tetua klan. Namun, ada perbedaan di antara para tetua. Beberapa dari mereka adalah orang tua yang berkuasa. Kedudukan dan wewenang yang tinggi. Beberapa tidak. Mereka bertanggung jawab atas departemen dengan sedikit keuntungan. Tapi lelaki tua peringkat tiga ini jelas bukan tetua klan yang buruk. Bu Yue Yaoji, Fang Yuan mengenalinya. Orang ini adalah penatua di ruang pengobatan. Ruang pengobatan adalah pusat logistik seluruh klan. Bisa dikatakan itu adalah departemen yang mendapat untung paling besar. Bu Yue dan Yaoji sangat berpengalaman. Bahkan di depan ketua, mereka tidak perlu memberi hormat dan hanya bisa duduk dan berbicara. Dia adalah Master Gu penyembuh nomor satu di klan dan telah menyelamatkan nyawa banyak tetua klan. Jaringannya di klan sangat kuat. Bagus, bagus, bagus. Cucuku sayang, jika kamu menginginkannya, nenek akan membelikannya untukmu. Wajah wanita tua itu penuh kerutan. Dia bersandar pada tongkatnya dan menghela nafas tak berdaya. Dia tersenyum ramah. Nenek memang yang terbaik. Aku tahu nenek sangat menyayangiku. Gadis muda itu dengan senang hati langsung memeluk Gu Yue Yaoji, mencibir bibirnya dan mencium pipinya. Kalau begitu nenek, ayo panggil penjaga toko ke sini dan cepat beli cacing likor ini. Gu Yue Yaoji menggelengkan kepalanya, Cucuku sayang. Cacingku di sini tidak dibeli seperti ini. Nenek akan mengajarimu. Apakah Anda melihat tumpukan kertas dan pena di meja? Gadis muda itu menganggup dengan polos, saya melihatnya. Gu Yue Yaoji, ambil selembar kertas dan tuliskan harga cacing likor ini. Kemudian masukkan ke dalam lubang di sisi meja. Jika harga Anda paling tinggi di antara semua orang yang ingin membelinya, maka cacing likor ini akan menjadi milik Anda. Jadi seperti ini. Cukup menarik. Gadis muda itu mengambil kertas bambu dan memegang pulpennya. Tapi ketika dia sedang menulis, dia ragu-ragu. Dia mengerutkan alisnya yang lucu dan berpikir keras untuk beberapa saat. Akhirnya, dia cemberut dan bertanya, Nenek, berapa harga yang harus saya tulis? Saya khawatir jika harganya terlalu murah, uang likor tersebut akan dibeli oleh orang lain. Jika harganya jauh lebih tinggi dari yang lain, Anda akan rugi. Gu Yue Yaoji tertawa dan dengan sengaja menggoda, bagaimana bisa begitu mudahnya membeli cacing likor? Terserah kamu, cucuku sayang. Nenek, gadis muda itu bertingkah seperti anak manja, memeluk lengan Gu Yue Yaoji dan menggoyangkannya. Oke, oke, berhenti gemetar. Tulang-tulangku hampir hancur. Wanita tua itu menghela nafas, nenek akan membantumu mengisinya. Gadis muda itu melompat dan berteriak, Saya tahu nenek adalah yang terbaik bagi saya. Gu Yue Yaoji menuliskan harga dan melampirkan namanya. Gadis muda itu menatapnya dari samping. Setelah wanita tua itu selesai menulis, dia melipat kertas itu dan mengedipkan mata pada gadis muda itu, Ayo, masukkan kertas itu. Gadis muda itu dengan patuh mengambilnya dan menemukan lubang di sisi konter dan memasukkan kertas itu ke dalamnya. Dia kembali ke sisi Gu Yue Yaoji dan bertanya dengan cemas, Nenek, apakah ini cukup? Wanita tua itu menganggup, itu sudah cukup. Namun hidup sulit untuk diprediksi, mungkin ada yang akan menawarkan harga lebih tinggi dari harganya. Tapi harga itu akan terlalu tinggi. Jika harganya memang lebih mahal dari harganya, maka orang yang membeli cacing likor ini benar-benar bodoh. Jangan khawatir, masalah ini sudah ada di tas. Oh, gadis muda itu menganggup dengan ekspresi lucu. Ayo pergi, temani nenek ke lantai atas. Iya, nenek. Melihat sosok nenek dan cucunya yang akan pergi, mata Fang Yuan bersinar dengan sedikit keseriusan. Gu Yue Yaoji ini, baginya, memang merupakan pesaing yang kuat dan tidak bisa diabaikan. Tapi situasi ini, Fang Yuan sudah memperkirakan dan mempersiapkannya. Cacing likor sangat berharga, meskipun hanya bisa digunakan pada Master Gu Peringkat 1, namun cacing likor dapat memurnikan esensi purba, ini sungguh luar biasa. Pemurnian dan peningkatan esensi purba di alam kecil berarti penyimpanan esensi purba akan meningkat, dan pada saat yang sama, akan berdampak kuat pada kemajuan budidaya Master Gu. Satu-satunya kelemahan adalah prospek pengembangan warm likor tidak bagus. Menurut resep rahasia yang paling banyak beredar, cacing likor hanya digunakan sebagai bahan fusi, dan cacing gu baru yang digabungkan tidak akan memiliki kemampuan untuk memurnikan esensi purba. Sungguh disayangkan, bahkan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Oleh karena itu, banyak klan yang memiliki cacing likor tidak akan menggunakannya untuk melebur dan maju, tetapi menggunakannya di akademi, khususnya untuk digunakan oleh siswa baru. Jika Fang Yuan menyerahkan resep kemajuannya, dia tidak akan bisa melakukannya. Maka harga pasar cacing likor pasti akan meroket. Tidak mudah untuk mendapatkan cacing likor ini. Pasangan nenek dan cucu ini hanyalah salah satu pesaingnya. Saya bertanya-tanya berapa banyak pesaing lain yang telah meletakkan kertasnya di konter ini. Cacing likor adalah hal yang baik, dan hal yang baik secara alami diinginkan oleh semua orang. Namun di antara para pesaing tersebut, ada yang ikhlas ingin membeli, ada pula yang hanya ingin mencoba peruntungan. Ada yang kaya, seperti Gu Yue Yao Ji. Ada yang miskin, seperti Fang Yuan. Untungnya saya mengambil kembali properti keluarga saya, dan hari ini saya menjual daun vitalitas peringkat 1, serta menyewakan kedai minuman dan bangunan bambu. Saya mengumpulkan beberapa batu Yuan. Kalau tidak, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Namun waktu yang dia kumpulkan terlalu singkat, dan di sisi lain dia memiliki banyak cacing Gu untuk diberi makan. Dari segi kekayaan, bagaimana dia bisa menandingi orang tua seperti Gu Yue Yao Ji? Huh, ayo pergi. Tuan Yao Ji baru saja meletakkan kertasnya di depan semua orang. Aku juga melihatnya, sepertinya cacing likor ini tidak ditakdirkan untuk bersamaku. Para Master Gu di sekitar konter ini semuanya pergi dengan sedih. Hanya Fang Yuan yang masih berdiri. Matanya seperti mata air yang dalam, bersinar dengan cahaya dingin. Para Master Gu yang pergi merasa takut dengan sikap Gu Yue Yao Ji yang mengesankan. Mengambil inisiatif untuk pergi. Tapi bagaimana Fang Yuan bisa ketakutan? Terkadang peluang ada di hadapan Anda, namun orang-orang menyerah begitu saja. Saya masih punya kesempatan. Pikiran Fang Yuan berputar-putar di benaknya, tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dari segi kekayaan, Fang Yuan jelas bukan tandingan Gu Yue Yao Ji. Namun, ini tidak berarti harga Gu Yue Yao Ji pasti lebih tinggi dari harga Fang Yuan. Cacing likor itu sangat berharga. Tapi itu masih merupakan cacing gu peringkat satu. Harga suatu komoditas akan berfluktuasi, namun tidak akan naik atau turun tanpa batas. Semua fluktuasi harga berada dalam kisaran tertentu. Jadi kuncinya sekarang adalah berapa harga yang ditawarkan Gu Yue Yao Ji. Dia tidak kekurangan uang, dan untuk cucu kesayangannya, berapa banyak yang bisa dia tawarkan. Selama Fang Yuan menawarkan, meski hanya sedikit lebih tinggi dari Yao Ji, itu akan menjadi kemenangan Fang Yuan. Ini adalah pertarungan baru, yang kuat belum tentu menang, dan yang lemah belum tentu kalah. Menebak dan berjudi membuat pertarungan menjadi lebih seru. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak bisa menebaknya. Gu Yue Yao Ji, kamu sengaja mengucapkan kata-kata itu tadi untuk menakuti beberapa pesaing. Tapi di hadapanku, kamu masih terlalu lembut. Bibir Fang Yuan melengkung, memperlihatkan senyuman percaya diri. Perdagangan dunia ini sebenarnya sangat menarik. Kalau di bumi, ketika seorang penjual ingin menjual cacing gulangka seperti cacing likor, biasanya mereka akan menggunakan cara lelang. Namun di dunia ini, lelang tidak populer. Salah satu alasan pentingnya adalah nilai tertinggi kekeluargaan, yaitu kekompakan marga. Jika lelang diadakan, anggota klan secara tidak sadar akan merasakan kebencian yang sama terhadap orang luar seperti Jiafu. Begitu harga barang yang dilelang naik sedikit, otomatis banyak pesaing yang mundur. Mereka bahkan langsung bernegosiasi satu sama lain, membuat beberapa kompromi, pertukaran dan kompensasi. Di dunia ini, hampir semua orang punya sudut pandang, kalah dari anggota keluarga bukanlah apa-apa, tapi membiarkan orang luar mendapatkan uang, itu merupakan penghinaan bagi seluruh klan. Kecuali, beberapa klan berpartisipasi dalam pelelangan pada waktu yang bersamaan. Seperti ini, akan ada persaingan dan bau mesiu. Namun lelang semacam ini sangat sulit diadakan. Karena transportasi tidak nyaman. Transportasi adalah fondasi perdagangan. Jika transportasi tidak dikembangkan, perdagangan akan melemah. Hal ini karena perdagangan pada dasarnya adalah tentang peredaran barang. Setiap desa menempati sebuah gunung, dan jaraknya berjauhan. Jalan di tengahnya sulit untuk dilalui, dengan kelompok binatang buas, tebing curam, cuaca buruk, dan cacing guliar yang berbahaya. Penuh kesulitan dan rintangan. Dengan transportasi yang tidak nyaman seperti itu, sulit untuk mengorganisir orang-orang dari semua pihak untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Bahkan di Gunung Qingmao, ada tiga desa yang berdekatan. Jiafu tidak berani mengadakan lelang. Pertama, di mana lelang akan diadakan. Tidak aman menyimpannya di hutan belantara. Jika diadakan di desa Guyue, dua pihak lainnya tidak akan merasa nyaman. Dia hanya seorang kultifator peringkat 4, tiga pemimpin desa juga peringkat 4, dia tidak bisa mengendalikan situasi. Dibandingkan dengan bumi, perdagangan dunia ini tidak berkembang, ia memiliki aturan uniknya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mengandalkan teori bisnis yang dipelajarinya dari bumi, ia memperoleh uang, tetapi juga mengalami kerugian. Setelah mengalami banyak pelajaran tentang darah dan air mata, ia memperoleh pengetahuan sejati dari latihan. Menggabungkan teori bisnis kaya dari bumi, dan pengalaman pribadinya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemahaman Fang Yuan tentang perdagangan dunia ini jelas berada di puncak dunia. Hanya seorang wanita tua yang tinggal di desa dan belum pernah meninggalkan Gunung King mau ingin menghentikanku mendapatkan cacing likor. Wanita tua, kamu terlalu berpengalaman. 113. Nenek, Gu apa ini? Gadis muda itu menunjuk ke konter di tengah lantai 3, bertanya dengan rasa ingin tahu. Rumah pohon ini dibagi menjadi 3 lantai. Lantai pertama khusus membeli cacing Gu peringkat 1. Lantai 2 menjual cacing Gu peringkat 2. Lantai 3 menjual cacing Gu peringkat 3. Semakin tinggi lantainya, semakin sedikit cacing Gu dan semakin tinggi harganya. Tentu saja cacing Gu yang bisa dijual di rumah pohon semuanya langka. Gu Yue Yaoji mengikuti pandangan cucunya dan melihat tunggul pohon yang tinggi dan kurus dengan lima cabang dan daun tumbuh ditunggulnya, seperti lima jari manusia, berpotongan di tengahnya. Cacing Gu berbentuk bulat, hanya seukuran ibu jari. Ia dililit oleh cabang-cabang kecil, dan di bawah naungan dedaunan hijau, ia memancarkan cahaya putih keperakan. Ini adalah peninggalan perak putih Gu, hanya dapat digunakan sekali. Ia bisa langsung meningkatkan tingkat kultivasi Master Gu peringkat 3 di tingkatan kecil. Gu Yue Yaoji perlahan menjelaskan. Relik Gu juga merupakan serangkaian cacing Gu. Peringkat 1 adalah Gu peninggalan perunggu hijau, yang secara khusus ditargetkan pada Master Gu peringkat 1. Peringkat 2 adalah Gu peninggalan baja merah, hanya efektif untuk Master Gu peringkat 2. Peringkat 3 adalah peninggalan perak putih Gu. Di peringkat 4, ada peninggalan emas kuning Gu. Harganya 30 ribu yuan batu, mahal sekali. Gadis muda itu menjulurkan lidahnya karena terkejut. Gu Yue Yaoji mengangguk, Gu ini bisa dijual setidaknya dengan harga 50 ribu yuan batu. Baiklah, kita hampir selesai sampai di sini, ayo pergi ke konter di pintu masuk lantai 1, pasti ada hasil untuk cacing likor. Cacing Gu peringkat 1 di rumah pohon, selama ada harga yang ditetapkan, hanya akan ditampilkan di konter selama setengah hari. Cacing Gu yang tidak dipedulikan siapapun, mereka akan ditampilkan sampai seseorang memberi harga. Cacing Gu peringkat 2 akan ditampilkan selama sehari. Cacing Gu peringkat 3 akan ditampilkan selama 2 hari. Sekilas aturan ini tampak aneh. Tapi sebenarnya itu cara paling cocok untuk membeli dan menjual cacing Gu. Di konter, apa? Cacing likor sudah dibeli oleh orang lain. Gu Yue Yaoji mengerutkan kening setelah mendapatkan hasilnya. Dia merasa harganya sudah sangat tinggi. Setidaknya dia punya peluang 30% untuk tertular cacing likor. Namun dia tidak menyangka akan gagal. Huff, siapa yang begitu buruk hingga merampas likor bakku? Gadis muda itu bertanya dengan marah. Yaoleh, Gu Yue Yaoji mengingatkan gadis itu. Gadis itu mencibir bibir cerinya. Dia dengan patuh berhenti bicara. Asisten toko di belakang konter adalah Master Gu Wanita peringkat 2. Dia membungkus sedikit. Dia menjawab pertanyaan gadis itu, maaf, tetapi informasi pelanggan tidak diungkapkan. Kami punya aturan sendiri, mohon maaf. Justru karena tidak diumumkan, banyak pelanggan yang mampu menghilangkan kekhawatiran mereka, sehingga mereka dapat menawar dengan bebas. Terkadang, ada banyak hal yang jelas-jelas diinginkan seseorang, namun karena perasaan, ia hanya bisa mengalah. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota keluarga, dan mereka sering bertemu satu sama lain. Tapi menggunakan cara jualan seperti itu, dengan berbisnis secara sembunyi-sembunyi, dia bisa menghindari masalah ini. Mengapa saya harus memberikan hal yang baik kepada Anda? Hanya karena Anda adalah orang yang lebih tua, saudara, atau teman saya. Jangan pernah meremehkan sisi gelap hati setiap orang. Transaksi pribadi akan memungkinkan sisi gelap ini terungkap lebih jauh lagi. Gu Yue Yaoji merenung sejenak, saya tahu aturannya. Tenang saja nak, aku tidak akan menanyakan nama orang yang membeli cacing likor itu, aku hanya ingin tahu harga akhirnya. Tuan Gu perempuan itu membungkuk lagi, maaf, harganya juga dirahasiakan. Tapi harga akhir pasti yang tertinggi, jangan khawatir. Keluarga Jia adalah seorang pedagang. Kami selalu menghargai ketulusan. Huff, gadis kecil, tahukah kamu siapa aku? Wajah Gu Yue Yaoji merosot, mendengus dingin karena tidak senang. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, Gu Master Pria Parubaya peringkat 3 bergegas mendekat. Rumah pohon ini selalu berada di bawah pengawasan para Master Gu, jadi tentu saja dia tahu apa yang terjadi. Tuan Manager, Tuan Gu perempuan segera menyapa Pria Parubaya itu. Pria itu melambaikan tangannya padanya, kamu boleh pergi dulu, aku yang akan menangani ini. Dia kemudian berbalik menghadap Gu Yue Yaoji sambil tersenyum, jadi itu Tuan Yaoji, ini pasti cucumu, sangat cerdas dan cantik. Melihat Pria ini juga seorang Master Gu peringkat 3, ekspresi Gu Yue Yaoji melembut, tapi dia masih ingin mengetahui harga akhirnya. Manager laki-laki merasa itu sedikit merepotkan. Dia adalah anggota lama karavan, dan juga ajudan terpercaya Jia Fu. Dia telah menjadi pedagang selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman mendalam tentang situasi di desa Gu Yue. Dia tahu latar belakang lelaki tua di depannya ini. Bagi mereka, mereka lebih memilih menyinggung Gu Yue Lian atau Gu Yue Mo Chen daripada menyinggung Gu Yue Yaoji. Pengaruhnya adalah yang kedua setelah pemimpin klan Gu Yue Bo. Manager laki-laki itu berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini, karena Tuan Yaoji sangat ingin membeli cacing likor, maka aku akan mengambil keputusan dan diam-diam mentransfernya. Sejujurnya, ada tiga cacing likor di gudang, dan lokasi penjualan masing-masing ditentukan oleh Lord Jia Fu sendiri. Tuhan, Engkau harusnya tahu betapa berharganya cacing likor. Sedangkan untuk harga batu yuan, kami akan menghitungnya sesuai harga Anda. Gu Yue Yaoji menggelengkan kepalanya sedikit, dan membanting tongkatnya ke tanah, mengeluarkan suara pelan. Dia berkata, saya tidak ingin mengambil keuntungan dari ini. Harganya, kita hitung sesuai dengan harga akhir dari likor uom tersebut. Ini, manager itu ragu-ragu, tentu saja dia bisa melihat motif Gu Yue Yaoji. Gu Yue Yaoji berpura-pura tidak senang, dan terus menekan manager pria tersebut, apa, harganya terlalu tinggi, dan kamu takut saya tidak mampu membelinya. Tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Huh, baiklah kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Manager itu menghela nafas, dan memberi harga. Gadis muda itu mendengarnya, dan menghela nafas lega, tapi segera menjadi marah, apa. Harganya hanya 20 yuan batu lebih mahal dari kita. Gu Yue Yaoji menyipitkan matanya, tapi tidak mengatakan apapun. Pada saat yang sama, Fang Yuan, yang telah meninggalkan rumah pohon, telah tiba di toko anggur. Cacing likor kedua sudah ada di tangannya, dan sekarang yang tersisa hanyalah anggur asam, manis, pahit, dan pedas. Saya sudah punya anggur manis. Saat saya menyelesaikan misi properti keluarga, ada banyak anggur madu emas. Anggur pedas dan anggur asam seharusnya tidak menjadi masalah. Yang saya khawatirkan sekarang adalah anggur pahit. Fang Yuan berpikir dalam hati, sedikit khawatir. Jika ada anggur pahit, dia bisa mulai menyempurnakan cacing minuman keras empat rasa malam ini. Jika tidak ada, entah sampai kapan dia harus menunggu. Banyak hal dalam hidup, apa yang Anda takuti, akan terjadi. Kekhawatiran Fang Yuan menjadi kenyataan. Dia menghabiskan beberapa jam menjelajahi tenda yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan anggur pedas dan asam, tetapi dia tidak dapat menemukan anggur pahit. 10 dari 10 hal di dunia ini tidak berjalan sesuai keinginanmu. Henry Fang tidak berdaya. Dengan cara ini, dia hanya bisa mengesampingkan rencana fusi cacing minuman keras. Tanpa cacing minuman keras empat rasa, kecepatan budidayanya akan sangat normal. Sore itu, dia datang ke rumah pohon lagi. Banyak konter di lantai pertama diganti dengan uom gu baru. Banyak konter di lantai pertama diganti dengan uom gu baru. Di konter tempat cacing likor ditempatkan. Tempat itu sudah ditempati oleh gu air pembersih. Cleansing water gu itu seperti lintah di bumi, biasa disebut lintah. Tapi ia jauh lebih manis daripada lintah, seluruh tubuhnya berwarna biru muda, memancarkan cahaya berair. Gu air pembersih dapat menghilangkan aura aneh di celahnya. Bagi Ciceng, ini adalah gu yang wajib dimiliki. Melihat gu air pembersih ini, Fang Yuan teringat pada Ciceng. Dia tahu bahwa Ciceng hanya memiliki bakat tingkat C, dan mengandalkan esensi purba kakeknya Gu Yue untuk secara paksa meningkatkan budidayanya, sehingga celahnya bercampur dengan aura Cilian. Jika dia tidak membersihkannya, itu akan merugikan prospek Ciceng. Bahayanya sangat besar. Cilian pasti akan membelikan gu ini untuk Ciceng. Coba saya hitung, hem, harganya seharusnya antara 630 hingga 640. Harga ini sudah lebih mahal dari harga pasar cacing likor. Alasan utamanya adalah Ciceng sangat membutuhkan gu ini. Kalau aku bisa menawar 650, aku seharusnya bisa mendapatkan gu air pembersih ini. Jika aku menambahkan 10 lagi, gu air pembersih ini pasti akan jatuh ke tanganku. Sedangkan untuk Ciceng likor saya beli tadi pagi. Hargaku seharusnya sekitar 20 yuan batu lebih mahal dari Yao Ji milik Bu Yue. Fang Yuan mencibir dalam hatinya. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Keyakinan tersebut terbentuk dari pengalamannya selama 500 tahun, di samping teori bisnis di bumi yang beberapa kali lebih maju. Itu sudah berada di atas dunia fana. Berdasarkan pengalaman Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, ketika dia memiliki tambahan 10 batu yuan, dia memiliki peluang 80% untuk mendapatkan benda tersebut. Saat dia membeli Ciceng likor, alasan mengapa dia mendapat 10 tambahan adalah karena gaya hati-hati Fang Yuan dalam melakukan sesuatu. Fang Yuan pada akhirnya tidak mengajukan tawaran, gu air pembersih bukanlah yang dia butuhkan. Pada saat yang sama, begitu dia mendapatkannya, itu akan menarik penyelidikan Cilian. Tentu saja, alasan utamanya adalah Fang Yuan perlu menghemat uangnya dan melihat Cacing Gu bagus apa yang bisa dia dapatkan dalam beberapa hari ke depan. Saat ini saya kekurangan 2 Cacing Gu, satu untuk pengintaian dan satu lagi untuk pergerakan. Tahun depan, gelombang serigala akan meletus di Gunung King Mao, dan karavan tidak akan datang lagi. Meskipun ada warisan biksu bunga anggur, warisan itu ditinggalkan dengan tergesa-gesa setelah biksu bunga anggur terluka. Entah sudah lengkap atau belum, dan Cacing Gu apa yang akan muncul selanjutnya. Dalam ingatannya, gelombang serigala tahun depan akan sangat berbahaya. Fang Yuan tidak ingin kekurangan Cacing Gu, sehingga menyebabkan dia terluka atau bahkan kehilangan nyawanya di tengah gelombang serigala karena kekurangan Cacing Gu. Saat ini dia, jika dia dikelilingi oleh kawanan serigala, itu akan menjadi bencana. Oleh karena itu, sebelum itu, dia harus melakukan persiapan yang matang, dan dia tidak boleh kekurangan budidaya atau Cacing Gu. Selama 3 hari berikutnya, dia datang ke rumah pohon berkali-kali. Pada hari ketiga, di lantai pertama rumah pohon, dia menemukan kejutan, seekor babi hutan hitam Gu. Gu babi hitam putih adalah Cacing Gu yang dapat meningkatkan kekuatan seorang Master Gu. Fang Yuan telah menggunakan babi hutan putih Gu untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak satu babi hutan. Jika dia terus menggunakan White Boar Gu yang kedua, tidak akan ada peningkatan kekuatan apapun. Tapi Black Boar Gu berbeda, kekuatan Black Boar Gu bisa digabungkan. Jadi, ketika tengah hari tiba, dia memiliki Cacing Gu lagi di tangannya. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Beberapa Cacing Gu pengintai dan pergerakan muncul di konter, tapi itu tidak memuaskan Fang Yuan. Cacing Gu ini dipajang di konter biasa, dan harga pasarannya kurang bagus, sehingga tidak banyak orang yang membelinya. Fang Yuan juga mendengar bahwa karavan itu akan tinggal selama delapan hari, jadi dia menunggu dengan sabar dan tidak terburu-buru. Sampai hari ketujuh. Di lantai dua rumah pohon, Fang Yuan menemukan relik Gu baja merah. Ketika Master Gu peringkat dua menggunakannya, mereka dapat segera meningkatkan budidaya mereka di tingkatan kecil. Harganya adalah tiga ribu yuan batu, menarik banyak Master Gu peringkat dua untuk menawarnya, melemparkan kertas itu ke konter, dan pemandangannya sangat meriah. Jika saya mendapatkan relik Gu baja merah ini, saya dapat segera mendorong kultivasi saya ke tahap tengah. Dengan esensi purba merah tingkat menengah, baik itu Gu Monglau atau Gu Giok Putih, saya dapat mengaktifkannya berkali-kali. Kultivasi adalah fondasi seorang guru Gu. Begitu ia meningkat, kekuatan bertarungnya pun akan meningkat. Dari segi efek, itu jauh lebih baik daripada kepanduan dan pergerakan Cacing Gu milik Fang Yuan. Terlebih lagi, kedua jenis Cacing Gu di rumah pohon ini adalah barang biasa bagi Fang Yuan, dan tidak ada yang menarik perhatiannya. Tapi aku membeli Cacing Likor dan Black Boar Gu, serta beberapa wine. Harga akhir relik Gu baja merah ini pasti akan melebihi 5.000 yuan batu, atau bahkan mencapai 8.000. Bagaimanapun, semua orang tahu gelombang serigala akan datang, dan meningkatkan kultivasi seseorang di alam kecil saat ini akan sangat membantu saya. Untuk mendapatkan relik Gu ini, saya mungkin tidak memiliki cukup batu yuan. Fang Yuan langsung menyadari bahwa masalah sulit ada di hadapannya. 114. Meskipun ia mewarisi warisan orang tuanya, bagi Fang Yuan, jumlah waktu yang ia kumpulkan masih terlalu singkat. Ia tidak dapat menghasilkan daun vitalitas setiap hari, karena memakan banyak waktu. Biasanya 9 daun vitalitas yang dihasilkannya akan habis dalam waktu setengah hari. Fang Yuan merenung sejenak, relik Gu baja merah ini hanya tersedia untuk dijual selama satu hari. Untuk mengumpulkan batu yuan dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat itu, satu-satunya cara adalah dengan menggadaikan kedai anggur atau bangunan bambu miliknya. Tidak ada yang perlu dikasihani. Setahun kemudian, itu akan menjadi gelombang serigala. Dalam ingatannya, di bawah pengepungan kawanan serigala, desa Guyue berada di ambang kehancuran beberapa kali. Saat paling berbahaya, bahkan pintu utama pun rusak. Pemimpin klan dan tetua menahan serigala mahkota guntur, sementara Guyue kingsu menggunakan nyawanya untuk memblokir pintu, menstabilkan situasi. Gelombang serigala akan menyebabkan kerugian besar bagi tiga klan di Gunung King Mao. Meskipun bukan sembilan dari sepuluh rumah kosong, setidaknya 50 persen penduduk akan hilang. Saat itu rumah banyak tapi penduduk sedikit, apa gunanya menyewakan bangunan bambu tersebut? Kedai wine juga dekat dengan gerbang timur, siapa yang berani minum di garis depan. Bahkan jika seseorang ingin minum, kedai anggur itu pasti sudah diambil alih oleh klan dan diubah menjadi menara pertahanan. Saat ini, banyak orang di klan telah meremehkan parahnya gelombang serigala. Saat ini, jika mereka bisa menyingkirkan kedai wine dan bangunan bambu, mereka akan bisa menjualnya dengan harga terbaik. Kekayaan hanyalah obyek lahir ya, hanya budidaya diri sendiri yang menjadi fondasinya. Namun, menjualnya ke klan masih sedikit lebih murah. Kalau saya jual keperorangan, harganya akan lebih tinggi. Tapi siapa yang punya uang sebanyak itu untuk membeli bangunan bambu dan kedai anggur saya? Transaksi yang sangat besar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan pada pertemuan pertama. Kedua belah pihak perlu melakukan inspeksi dan tawar-menawar. Ini akan membuang-buang waktu. Dan aku hanya punya satu hari. Tunggu sebentar, mungkin ada yang bisa. Fang Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi, memikirkan orang tertentu. Orang ini tidak lain adalah pamannya, Gu Yue Dong Tu. Paman dan bibinya cerdik dan pelit. Sepuluh tahun ini, mereka telah mengoperasikan kedai anggur, bangunan bambu, dan menjual daun vitalitas. Paman dan bibinya cerdik dan pelit. Selama sepuluh tahun terakhir, mereka menjalankan toko anggur, bangunan bambu, dan menjual vitaliti leavis. Apalagi bisnis ini awalnya dikelola oleh mereka. Mengetahui intinya, mereka dapat menghemat banyak waktu untuk melakukan inspeksi. Yang lebih penting lagi, mereka sangat membutuhkan sebagian dari aset keluarga untuk terus beroperasi. Yang lebih penting lagi, mereka sangat membutuhkan sebagian dari aset keluarga untuk terus beroperasi. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, rasanya seperti air tanpa sumber. Melihat batu Yuan mereka berkurang, siapapun pasti khawatir. Bisa dibilang, Paman dan bibinya adalah mitra dagang yang paling cocok. Berpikir demikian, Fang Yuan tidak ragu-ragu. Setelah meninggalkan rumah pohon, dia berjalan menuju kediaman Gu Yue Dong Tu. Orang yang membukakan pintu untuknya adalah Sen Chui. Ah, itu, itu kamu. Dia terkejut. Segera, dia menyadari bahwa dia telah salah bicara, dan wajahnya memucat karena ketakutan. Fang Yuan kini menjadi Master Gu Peringkat 2, namun ia hanyalah manusia biasa. Perbedaan di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Yang lebih penting lagi, Fang Yuan bahkan berani membunuh para pelayan keluargamu. Kemudian, setelah memotong-motong mayatnya, dia akan mengirimkannya kembali ke keluargamu. Pelayan ini menyapa Tuan Muda Fang Yuan dan menyambut kedatangan Tuan Muda Fang Yuan. Sen Chui sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lututnya melunak dan dia berlutut di tanah. Rumah. Fang Yuan melangkah ke halaman. Dia melihat segala sesuatu yang dia kenal, dan sedikit ejekan muncul di wajahnya. Tidak ada nostalgia atau nostalgia. Setelah setahun, dia datang ke sini lagi. Dibandingkan kesannya, tempat ini jauh lebih sepi. Seperti yang dikatakan Fang Zheng, beberapa pelayan telah dijual atau dipecat. Kedatangan Fang Yuan yang tiba-tiba tentu saja membuat paman dan bibi khawatir. Sebagai pengurus rumah tangga, Ibu Sen segera bergegas. Dia membungkuk dan merendahkan diri saat menyambut Fang Yuan di ruang tamu dan secara pribadi menyajikan teh untuknya. Fang Yuan duduk di kursi dan melihat sekeliling ruang resepsi. Banyak perabotan telah hilang, dan tata letaknya jauh lebih sederhana dan kumuh. Namun, bukan berarti paman dan bibinya tidak punya tabungan. Gu Yue Dong Tu cukup cerdik. Ini adalah caranya melindungi dirinya sendiri. Dia sudah pensiun, dan kekuatan tempurnya menurun tajam. Yang terpenting, dia kehilangan rumput vitalitas sembilan daun, yang berarti dia kehilangan kartu trufnya untuk mempertahankan jaringan sosialnya. Dia tidak bisa lagi menggunakan pengaruhnya. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Setelah Fang Yuan mewarisi warisan, dia menarik kecemburuan dan ketamakan banyak anggota klan. Sedangkan paman dan bibinya juga menghadapi masalah yang sama. Banyaknya tabungan di tangan mereka merupakan berkah sekaligus kutukan. Bagi mereka, tidak mengungkapkan kekayaan adalah cara yang tepat untuk bertahan hidup. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar. Langkah kaki itu semakin dekat. Kemudian, bibinya muncul di depan pintu. Fang Yuan, beraninya kamu datang ke sini. Saat dia melihat Fang Yuan, dia langsung marah. Dia berteriak, dasar anak serigala kecil yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana kami membesarkanmu? Pada akhirnya, Anda memperlakukan kami seperti ini. Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Kamu masih punya wajah untuk datang ke sini, dan masih punya wajah untuk duduk di sini dan minum teh. Apakah Anda secara khusus datang ke sini untuk melihat kami dalam kesulitan? Sekarang setelah Anda melihatnya, apakah Anda puas? Dia menunjuk ke arah Fang Yuan dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di pinggangnya, memarahi seperti orang yang cerewet. Jika bukan karena Fang Yuan yang mengenakan pakaian Master Gu peringkat 2 yang menarik perhatiannya, mengingatkannya, dia pasti sudah menerkam Fang Yuan dan mencabik-cabiknya. Fang Yuan ditunjuk oleh bibinya dan dimarahi, tetapi ekspresinya tidak berubah, seolah dia tidak mendengar apapun. Setelah setahun, meski wajah kuning bibinya dipenuhi amarah dan kedengkian, hal itu tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang kuyuh. Pakaiannya sudah diganti menjadi pakaian rami sederhana, dan aksesoris di kepalanya sudah berkurang. Dia tidak memakai riasan apapun, membuatnya tampak seperti monyet. Pengambilan kembali harta milik keluarga oleh Fang Yuan membawa pengaruh dan pengaruh yang besar terhadap kehidupannya. Terhadap omelannya, Fang Yuan tidak ambil hati. Dia dengan tenang mengambil cangkirnya dan meminum seteguk teh, berbicara dengan nada santai, kali ini saya datang, saya ingin menjual toko anggur dan bangunan bambu. Saya ingin tahu apakah bibi dan paman tertarik. Pei, Anda tidak tahu berterima kasih, niat baik apa yang Anda miliki. Huff, kamu ingin menjual toko wine dan bangunan bambu, kemarahan bibinya tiba-tiba terhenti. Dia akhirnya bereaksi, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apa, kamu ingin menjual toko wine dan bangunan bambu? Fang Yuan meletakkan cangkir di tangannya, bersandar di kursi, memejamkan mata untuk beristirahat, lebih baik menelpon paman untuk berbicara denganku. Bibinya mengertakan gigi, masih tidak percaya. Matanya seperti memuntahkan api, menatap tajam ke arah Fang Yuan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Aku tahu, kamu sengaja mempermainkanku, itu sebabnya kamu mengatakan itu. Sekali saya setuju, aku akan menerima ejekan dan cemohanmu yang kejam. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh jika kamu mempermainkanku seperti ini? Ini murni hati orang kecil. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya, lalu mengucapkan satu kalimat. Hal ini menyebabkan sikap bibinya berubah. Jika kamu terus berbicara omong kosong, maka aku akan pergi. Saya yakin orang lain juga akan sangat tertarik dengan properti keluarga ini. Jika saatnya tiba, ketika saya menjualnya kepada orang lain, jangan menyesalinya. Bibinya langsung tertegun, kamu benar-benar ingin menjual properti ini. Aku hanya akan menunggu selama lima menit, kata Fang Yuan sambil membuka sedikit matanya, lalu segera menutupnya kembali. Dia mendengar bibinya menghentakkan kakinya, diikuti dengan serangkaian langkah kaki yang semakin pelan. Tidak lama kemudian, pamannya, Gu Yue, Dong Tu, muncul di hadapan Fang Yuan. Sedangkan bibinya, dia tidak ikut bersamanya. Henry Fang memandangnya. Pamannya jelas sudah lanjut usia. Wajahnya yang tadinya terawat baik, kini mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Wajahnya yang semula terawat juga menjadi lebih tipis, dengan banyak rambut putih di pelipisnya. Saat ini, dia sangat khawatir. Setelah kehilangan harta benda keluarganya, tiba-tiba dia kehilangan sumber penghasilannya. Apalagi tanpa rumput vitalitas sembilan daun, dia kehilangan pengaruh luarnya. Gelar yang disebut, Penatua Tersembunyi, sudah tidak ada lagi namanya. Meski ia mempunyai tabungan yang banyak. Tapi tanpa lapisan pengaruh ini, batu Yuan ini tampak seperti kentang panas. Kebijakan keluarga adalah mendorong anggota klan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya. Terutama kebijakan pertarungan Gu, sepertinya tidak berperasaan dan kurang berperikemanusiaan. Namun hal ini dapat mencegah parasit dan munculnya tuan muda hedonistik yang menyebabkan semua anggota keluarga tetap merasakan krisis. Hal ini memungkinkan kekuatan tempur keluarga untuk selalu berada pada kondisi yang kuat. Di dunia ini, hanya kekuatan tempur yang kuat yang bisa menjamin kelangsungan hidup. Badai, banjir, binatang buas tidak akan cocok dengan manusia. Selama bertahun-tahun, Gu Yue, kehidupan Dong Tu stabil, kekuatan tempurnya sudah banyak menurun. Untuk mengurangi biaya memberi makan beberapa cacing Gu yang kuat di tahun-tahun awal, dia telah menjualnya. Jika seseorang menantangnya, dia pasti akan kalah lebih banyak daripada menang. Menghadapi pamannya, Fang Yuan langsung menyatakan alasan kunjungannya. Fang Yuan, kalau begitu aku akan jujur. Ada beberapa hal yang saya tidak mengerti, mengapa Anda menjual kedai wine dan bangunan bambu. Jika Anda menyimpannya, Anda akan memiliki persediaan batu Yuan yang tidak ada habisnya di masa depan. Paman juga tidak percaya, tapi nadanya lebih bijaksana daripada nada bibi. Karena aku ingin membeli relik Gu baja merah. Fang Yuan berkata jujur, tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Jadi seperti itu, tatapan paman berbinar, kalau begitu, apakah kamu juga ingin menjual rumput vitalitas sembilan daun? Itu tidak mungkin. Fang Yuan menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, saya hanya ingin menjual kedai anggur, bangunan bambu, tanah pertanian, dan delapan pelayan. Rumput vitalitas sembilan daun adalah benda paling berharga dalam warisan. Fang Yuan membutuhkan hasil penyembuhannya, dan pada saat yang sama, dia bisa menjual daun vitalitas untuk mendapatkan batu Yuan, yang dapat mendukung budidayanya dan memberi makan cacing gula lainnya. Apalagi dengan adanya gelombang serigala tahun depan, harga daun vitalitas pasti akan melonjak. Dengan rumput vitalitas sembilan daun ini, Fang Yuan tidak perlu khawatir tentang batu Yuan peringkat dua. Namun jika pamannya memperoleh rumput vitalitas sembilan daun, maka pengaruhnya sebagai penatua tersembunyi, akan pulih. Fang Yuan tidak ingin melihat ini terjadi. Melihat sikap tegas Fang Yuan, Bu Yue Dong Tu sangat kecewa. Pada saat yang sama, dia tidak berdaya. Kedua belah pihak berbicara selama lebih dari dua jam sebelum mereka menandatangani kontrak transfer yang ketat. Bu Yue Dong Tu mendapatkan kedai anggur, bangunan bambu, pelayan, dan lahan pertanian lagi, sementara Fang Yuan memimpin tiga pelayan, masing-masing membawa peti berisi batu Yuan menuju rumah pohon. Kedua belah pihak mengambil apa yang mereka butuhkan. Bibi mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Dia melihat tumpukan akta rumah dan tanah di tangan Gu Yue Dong Tu, dan matanya melebar, memperlihatkan ekspresi gembira, Tuan, anak itu menjadi bodoh karena bercocok tanam, dia benar-benar menjual properti penghasil uang ini. Bodoh sekali, demi telur, dia menyerahkan ayam yang bertelur. Apakah kamu akan mati jika tidak berbicara? Diam, namun Gu Yue Dong Tu agak kesal. Tuan, Bibi bergumam, saya senang sekali. Jangan terbawa suasana. Dengan kedai wine dan bangunan bambu ini, kita harus lebih berhati-hati dan tidak menonjolkan diri. Pohon yang tinggi menarik angin. Meskipun Fang Zheng adalah anak angkat kami, tapi kita tidak bisa menggunakan hubungan ini secara sembarangan. Bagaimanapun, Fang Zheng belum dewasa, entah apa yang akan terjadi di masa depan. Gu Yue Dong Tu menghela nafas panjang. Ya Tuan, bibinya mendengarkan ketika dia mengambil akta itu dan melihatnya. Dia menyeringai lebar. Namun ekspresi Gu Yue Dong Tu muram. Meskipun dia akan mendapat penghasilan jika kesepakatan ini selesai, itu bukan masalah besar. Batu Yuan yang dia habiskan dapat diisi ulang setelah 2 hingga 3 tahun berbisnis. Tapi dia tidak merasakan kebahagiaan apapun di hatinya. Pikirannya dipenuhi sosok Fang Yuan. Fang Yuan menjual propertinya tanpa ragu-ragu untuk relik Gu, ini setara dengan menyerahkan kehidupan nyamannya di masa depan. Paman Gu Yue Dong Tu menempatkan dirinya pada posisinya, bisakah dia melakukan ini? Dia tidak bisa. Meskipun dia tidak menyukai Fang Yuan dan dipenuhi rasa jijik dan benci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, mampu menyerah, sungguh keberanian yang luar biasa. 115. Persaingannya sangat ketat, saya ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Aku sudah berdiri di sini selama 15 menit dan lebih dari 10 Master Gu telah meletakkan kertas mereka di konter. Saya, ini adalah permainan untuk orang kaya, kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Di lantai dua rumah pohon, para Master Gu berkumpul di sekitar konter tengah, berdiskusi dan menghela nafas. Saat malam menjelang, persaingan untuk mendapatkan relik Gu baja merah mencapai puncaknya. Banyak Master Gu peringkat dua yang telah mengamati dalam kegelapan mulai mengajukan penawaran selama periode waktu terakhir ini. Beberapa Master Gu bahkan mengajukan penawaran beberapa kali berturut-turut. Pemenang akhir kompetisi ini adalah Mo Yan atau Chi San. Seseorang menebak. Sangat mungkin, Mo Yan dan Chi San keduanya berada di peringkat dua tingkat atas. Setelah menggunakan relik Gu ini, mereka dapat maju ke tahap puncak dan setara dengan King Su. Dalam beberapa tahun terakhir, Gu Yue dan King Su telah menekan mereka. Saya tidak yakin mereka tidak punya pikiran. Masalah ini sulit diungkapkan. Bukan hanya kita, Master Gu peringkat dua. Beberapa tetua klan peringkat tiga juga menawar. Di pagi hari, seseorang melihat Nyonya Yao Ji meletakkan kertasnya. Itu benar, aku juga mendengarnya. Cucu perempuan Nyonya Yao Ji, Gu Yue Yaole berpartisipasi dalam upacara kebangkitan tahun ini. Tampaknya Nyonya Yao Ji sedang bersiap menghadapi hari hujan dan ingin membuka jalan bagi cucunya. Huh, alangkah baiknya jika aku memiliki tetua yang begitu penyanyang. Fang Yuan berdiri di tengah kerumunan, mendengarkan percakapan semua orang dengan tatapan tenang. Tidak ada yang menyebut namanya. Di mata semua orang, Fang Yuan hanyalah orang beruntung yang baru saja mewarisi kekayaan. Dalam kesan semua orang, dia tidak setingkat dengan Qi San, Mo Yan, dan King Su. Bagus sekali, semakin sedikit perhatian yang diberikan padaku, semakin mudah bagiku untuk mendapatkan relik Gu baja merah ini. Tapi pembelian cacing Gu yang saya lakukan secara terus-menerus seharusnya menarik perhatiannya. Fang Yuan yakin bisa mendapatkan relik Gu ini, mencapai 99 persen. Dia mulai memikirkan masalah lain. Jika kejadian berikut ini benar-benar berkembang sesuai ekspektasinya, maka kerja kerasnya beberapa hari ini akan membuahkan hasil yang sempurna. Waktu sudah habis. Dedaunan di konter tiba-tiba tumbuh. Relik Gu itu terbungkus rapat. Dedaunan hijau menghalangi pandangan semua orang, dan ketika dahan dan dedaunan ini terbuka, relik Gu baja merah sudah tidak ada lagi, digantikan oleh Gu Revert. Penampilan Revert Gu seperti batu oval datar, seukuran telapak tangan. Ada sedikit tonjolan di permukaan batu. Bentuknya halus dan bulat, membentuk pola mata. Bagian bawah batu itu rata dan kasar jika disentuh. Batu itu berwarna hitam. Pola matanya terbuat dari garis putih. Kira-kira setiap 2 detik, mata di permukaan batu akan berkedip 1 kali, dan bola mata yang digambarkan oleh garis putih juga akan bergerak 1 kali. Ini memberi orang perasaan bahwa batu ini memutar matanya. Efek Revert Gu sangat spesial. Ia menargetkan cacing Gu dan dapat menguraikan cacing Gu peringkat 2 menjadi cacing Gu peringkat 1. Misalnya, White jade Gu milik Fang Yuan, jika dipecah oleh Revert Gu, ia akan berubah kembali menjadi White Boar Gu dan jade skin Gu. Proses ini, itu disebut penyempurnaan terbalik. Fang Yuan meliriknya dan kehilangan minat. Dia tidak perlu mengembalikan Gu. Para master Gu di sekitarnya juga mulai berteriak. Revert Gu tidak bisa menggantikan relik Gu baja merah dan menjadi fokus semua orang. Semua orang penasaran dengan pemilik terakhir relik Gu baja merah. Beberapa orang pergi ke karavan Gu Masters di lantai ini. Beberapa bahkan pergi ke konter utama untuk menunggu. Kerumunan itu berangsur-angsur bubar, tetapi Fang Yuan berdiri di tempat, tidak bergerak. Tuan muda Fang Yuan, silakan datang ke lantai 3. Tuan Jiafu dari karavan kami ingin mengobrol dengan Anda. Sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinga Fang Yuan. Fang Yuan tidak heran, ada banyak jenis cacing Gu di dunia ini yang bisa mengirimkan suara secara diam-diam. Mengikuti instruksi suara itu, dia sampai ke lantai 3 rumah pohon dan berjalan ke dinding. Dinding kayunya ditutupi dedaunan hijau, bertumpuk, tampak subur dan hijau. Desir-desir-desir. Dedaunan otomatis terbelah, memperlihatkan pintu rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Fang Yuan membuka pintu rahasia dan melihat tangga spiral kecil. Dia menaiki tangga dan sampai di ruang belajar kecil. Di ruang belajar, Jiafu sibuk menangani beberapa akun, tangannya bergerak cepat. Mendengar langkah kaki Fang Yuan, dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan bekas luka baru di wajahnya. Dia tersenyum ramah, adik Fang Yuan, kita bertemu lagi. Salam, Tuan Jiafu. Fang Yuan menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Ayo, silakan duduk di sini. Jiafu menunjuk ke tempat duduk yang paling dekat dengan meja. Setelah Fang Yuan duduk, dia mendorong dengan tangan kirinya dan setumpuk kertas bambu di atas meja ke arah Fang Yuan. Fang Yuan melihatnya dan segera mengenali kertas bambu itu. Itu adalah harga yang dia hasilkan beberapa hari terakhir ini untuk membeli cacinggu. Di bawah setiap harga, ada tanda tangannya. Dia tersenyum puas di dalam hatinya. Segalanya benar-benar seperti yang diharapkannya. Namun di permukaan, dia menunjukkan ekspresi ragu dan bertanya, nasihat apa yang dimiliki Tuan Jiafu. Senyuman Jiafu sedikit memudar, matanya bersinar terang saat dia menatap ke arah Fang Yuan. Saya melihat tawaran Anda beberapa hari ini, termasuk harga yang Anda gunakan untuk membeli relik gu baja merah. Sejujurnya, adikku, bakatmu dalam berbisnis mengejutkanku. Tahukah Anda, setiap harga yang Anda buat sangat mendekati harga transaksi akhir. Beberapa hari ini, meskipun kamu hanya berhasil membeli Black Boar Gu, seekor cacing likor, dan relik gu baja merah itu, tawaranmu untuk cacing gu lainnya hanya sekitar selusin Yuan Stone lagi yang akan berhasil. Adikku, apakah kamu tertarik bekerja untukku? Jiafu mencoba merekrut Fang Yuan. Itu dia. Fang Yuan tertawa di dalam hatinya. Beberapa hari ini, dia telah mengajukan banyak tawaran, dengan sengaja sering kali gagal. Hanya Black Boar Gu, Likor Worm, dan Red Steel Relik Gu yang berhasil ketika ia hanya berjarak sekitar selusin Yuan Stone dari harga transaksi akhir. Seperti yang diharapkan, Jiafu sangat tertarik dengan bakat bisnis yang dia tunjukkan. Dia mengambil inisiatif untuk merekrutnya. Namun nyatanya, selama Fang Yuan bersedia, dia hampir bisa menjamin bahwa dia berhasil membeli semua cacing gu. Ini, Fang Yuan ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, aku berhutang budi pada kebaikan Tuan Jiafu, tapi aku tidak ingin meninggalkan klan. Oh, begitu, tatapan Jiafu berkilat, adik, kamu mungkin salah paham tentangku. Tahun lalu, aku memang mencurigaimu, tapi setelah menggunakan bambu genleman itu, kecurigaanmu sudah terhapuskan, adikku. Jia Jin Seng adalah saudara laki-lakiku, aku harap kamu dapat memahami perasaanku setelah kematiannya. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik lainnya, saya telah mengundang penyelidik ilahi Tai Sueleng. Di matanya, tidak ada misteri yang tidak bisa dipecahkan. Saya yakin dia pasti akan menemukan kebenarannya, dan pada saat itu, dia akan bisa mengembalikan keadilan kepada Anda. Penyelidik ilahi Tai Sueleng, ini merepotkan. Fang Yuan menggumamkan nama ini di dalam hatinya. Baginya, ini bukanlah kabar baik. Metode deteksi dunia ini, ada banyak tempat mistis. Demikian pula, ada banyak metode mistik untuk melawan deteksi. Ketika Fang Yuan membunuh Jia Jin Seng, dia hanyalah seorang kultifator peringkat satu. Meskipun dia mengetahui banyak metode, dia tidak dapat menggunakannya. Dan dalam ingatannya, Tai Sueleng memiliki kultifasi yang tinggi, dan merupakan orang yang tidak dapat mentolerir bahkan setitik pasir pun di matanya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Dia dipenuhi dengan rasa keadilan, dan pemikirannya sangat teliti. Dia paling mahir dalam menemukan petunjuk paling kecil dari petunjuk terkecil. Saya sudah lama mendengar nama besar penyelidik ilahi. Saya ingin tahu apakah penyelidik dewa ilahi ini dapat mencapai gunung King Mao. Kapan kita bisa mencapai gunung King Mao? Fang Yuan memasang ekspresi penuh harap. Dia bertanya langsung. Ini, Jia Fu tertawa canggung, penyelidik ilahi sangat sibuk. Menurut jawabannya, aku khawatir itu akan terjadi tahun depan. Hati Fang Yuan langsung terasa tenang, dia masih punya banyak waktu untuk bersiap. Adikku, aku menaruh harapan besar padamu. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan saran saya. Jia Fu terus menawarkan banyak keuntungan yang menggiurkan. Fang Yuan dengan bijaksana menolak, sekarang bukanlah waktu terbaik untuk meninggalkan gunung King Mao. Jika dia pergi ke lingkungan asing tanpa kekuatan, dia pasti akan diintimidasi dan dikucilkan. Karavan itu juga penuh dengan intimidasi dan aturan tidak tertulis. Kasihan sekali bakatmu. Bagaimana kalau begini, kalian bisa mengambil token ini? Jika Anda ingin mengandalkan saya suatu hari nanti, token ini adalah buktinya. Saya menyambut Anda kapan saja. Kegagalan Jia Fu bukanlah hal yang mengejutkan, dia sangat memahami kekompakan sebuah klan. Jika dia sekarang tahu bahwa Fang Yuan adalah pembunuh Jia Jin Seng, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Fang Yuan merasa malu dan mengambil token dari Jia Fu, serta relik gu baja merah. Dia menyembunyikan dua benda ini di tubuhnya dan kembali ke jalan semula. Seorang guru gu perempuan muda sedang membelai dedaunan hijau di dinding ketika dia tiba-tiba berteriak. Cabang-cabang dan dedaunan tiba-tiba terbelah, memperlihatkan sebuah pintu di dalamnya. Pintu dibuka dari dalam dan Henry Fang keluar tanpa ekspresi. Kamu, 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 gadis muda itu menatap dengan mata terbelalak, menatap kosong ke arah Fang Yuan yang melewatinya. Beberapa master gu di sekitar melihat pemandangan ini, beberapa tidak terkejut, beberapa tersenyum penuh arti, dan beberapa memandangnya dengan heran. Fang Yuan tidak peduli dengan tatapannya. Dia turun ke lantai dua, dan beberapa master gu masih di sini, dengan penuh semangat mendiskusikan kepemilikan relik gu baja merah. Beberapa orang menebak dengan berani, sementara yang lain memberikan berbagai macam informasi, seperti, Mo Yan menunjukkan senyuman misterius saat dia keluar dari rumah pohon, wajah Cisan Pucat, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa orang yang langsung mengatakan bahwa si Anu membeli relik gu ini. Ketika mereka mengatakannya, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, dan bahkan bersumpah. Fang Yuan berjalan melewati kerumunan yang membosankan ini, tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, relik gu baja merah begitu dekat dengan mereka. Saat dia keluar dari rumah pohon, Fang Yuan bertemu dengan Cisan. Ekspresinya memang jelek, saat Ciceng mencari-cari lokasi relik gu baja merah. Setelah melihat Fang Yuan, Ciceng mendengus dan menoleh, sengaja tidak memandangnya. Dan Cisan diam-diam mengangguk ke arah Fang Yuan, sebagai salam. Fang Yuan juga mengangguk sebagai jawaban, dengan senyuman di wajahnya. Pijaran matahari terbenam menyinari wajah pemuda itu, dan dia memang agak bahagia. Dengan relik gu baja merah, budidayanya bisa langsung naik satu level. Dan tanda itu. Setahun yang lalu, Fang Yuan berteman dengan Jia Jin Seng, ingin menggunakan identitasnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran gu di masa depan. Dalam pertemuan para ahli ini, dia akan mendapat manfaat. Sayangnya, dunia tidak dapat diprediksi, dan hasil akhirnya membuat Fang Yuan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia sebenarnya membunuh Jia Jin Seng dengan tangannya sendiri. Tetapi bahkan tanpa Jia Jin Seng, menggunakan Jia Fu tetap sama. Token ini setara dengan tiket masuk ke konvensi pertarungan Gu di masa depan. 116. Tiga hari setelah Karavan meninggalkan desa. Di hutan batu, cahaya merah gelap memenuhi area tersebut. Pilar batu besar menjulur dari atas gua, seperti pohon raksasa, membentuk hutan batu abu-abu yang megah. Fang Yuan bertarung dan mundur di hutan batu. Mencicit-mencicit. Sekelompok monyet batu menatap Fang Yuan dengan mata hijau bulatnya, mengejarnya tanpa henti. Mong logu. Fang Yuan menghendaki, dan tangan kanannya dengan ringan menebas ke arah kelompok monyet. Suara mendesing. Pedang bulan biru yang menakutkan, seukuran wastafel, tiba-tiba terbentuk, menembus udara dan langsung memotong kelompok monyet tersebut. Monyet batu bermata giok terbang di udara, tidak dapat meminjam kekuatan apapun dan terkena pedang bulan ini. Ia bahkan tidak sempat berteriak, dan di saat berikutnya, seluruh tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki, terbelah menjadi dua oleh pedang bulan. Nafas kehidupannya telah meninggalkannya, dan bau kematian yang kental menyelimutinya. Dalam sekejap, matanya yang bersemangat berubah menjadi sepasang mutiara giok. Saat tubuhnya jatuh, ia berubah menjadi patung batu. Bam! Setelah terdengar suara nyaring, patung batu itu jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Cahaya moon bled hanya meredup sedikit. Setelah membunuh monyet batu ini, momentumnya tidak berkurang, dan ia menebas ke arah belakang. Retak-retak-retak. Setelah beberapa suara nyaring, lima hingga enam monyet batu lainnya terbunuh di tempat. Mencicit-mencicit. Kematian rekannya membuat kelompok keras semakin geram. Mereka memekik keras dan aura mereka berlipat ganda saat mereka menyerang Henry Fang dengan aura agresif. Fang Yuan tidak panik saat menghadapi bahaya, hatinya sedingin es. Dia melawan dan mundur. Saat monyet batu semakin mendekat, dia akan menggunakan pedang bulan untuk melakukan serangan balik. Mon Light Gu sebelumnya, meskipun dia menggunakan Little Light Gu untuk meningkatkan kekuatannya, hanya bisa membunuh satu atau dua monyet batu dengan satu moon blade. Namun dengan Mong Lao Gu saat ini, selama digunakan sekali, seringkali dapat merenggut nyawa lima hingga enam monyet batu. Namun muncul pro dan kontra. Bagi Fang Yuan saat ini, konsumsi Mong Lao Gu tidaklah rendah. Konsumsinya tidak sedikit. Setiap moon blade menghabiskan 10 persen cairan primeval baja merah miliknya. Di celah Fang Yuan, lautan purbanya mencapai paling banyak 44% Ini juga berarti demikian. Dia hanya bisa melepaskan empat pedang bulan dalam satu tarikan napas. Jika aku menyempurnakan cacing minuman keras empat rasa dan menyempurnakan esensi sejatiku, aku akan dapat mengaktifkan delapan pedang bulan berturut-turut. Kasihan, meskipun saya telah memperoleh cacing likor yang kedua, saya juga telah mengumpulkan tiga dari empat jenis anggur asam, manis, pahit dan pedas. Saya terjebak pada langkah terakhir dengan hanya satu yang tersisa. Fang Yuan diam-diam menghela nafas. Setelah tiga pedang bulan, hanya tersisa 14% cairan primeval berwarna merah muda di celahnya. Untuk amannya, dia tidak lagi mengaktifkan moonlet, tetapi white jadegu. Sekelompok monyet batu mengelilingi mereka, dan monyet yang paling depan melompat ke sisi kaki Fang Yuan, lalu tiba-tiba melompat. Dari bawah ke atas, ia menggunakan kepala monyetnya yang keras untuk memukul dagu Fang Yuan. Fang Yuan mendengus dingin dan baru saja hendak menggunakan tinjunya untuk meledakan monyet kecil yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba berpikir, dia berhenti dan menggunakan dagunya untuk melakukan serangan langsung. Sesaat sebelum tabrakan, cahaya dingin berwarna putih giyok muncul di dagunya. Terdengar bunyi gedebuk. Kekuatan tabrakan meledak, dan Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya ke belakang. Dan monyet batu itu jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya, berteriak dan berguling-guling di tanah. Jika bukan karena white jadegu, dagunya pasti akan hancur. Tapi sekarang, selain sedikit pusing, Fang Yuan tidak terluka. Namun, meskipun ia memiliki pertahanan gugiyok putih, ia masih harus menanggung kekuatan tabrakan tersebut. Fang Yuan mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali ketenangannya, matanya kembali jernih. Ia sengaja menahan sundulan monyet batu itu, tujuannya agar tubuhnya terbiasa dengan serangan seperti itu, agar terbiasa dengan rasa pusing. Di masa depan, jika dia berada dalam situasi hidup dan mati, dia akan dapat pulih lebih cepat dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Fang Yuan selalu kejam. Kekejaman ini tidak hanya ditujukan pada musuhnya, tapi juga pada dirinya sendiri. Dia datang ke sini hampir setiap tiga hari untuk membunuh monyet batu. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan warisan kekuatan biksu bunga anggur, tetapi juga menggunakan monyet batu untuk melatih kekuatan tempurnya sendiri. Kualitas tubuh seorang Master Gu, seni bela diri, esensi purba, pengalaman bertarung, setiap cacing Gu merupakan faktor yang mempengaruhi kekuatan pertarungan Master Gu secara keseluruhan. Hanya dengan menggabungkan semua faktor ini dia dapat menampilkan kekuatan tempur paling kuat. Monyet batu itu seperti palu, dan Fang Yuan seperti batangan besi yang baru ditempa. Setiap kali palu dipukul, batangan besi menjadi lebih keras, lebih murni, dan lebih kental. Seperempat jam kemudian, pertempuran usai. Di tanah, ada pecahan batu di mana-mana, dan di antaranya adalah manik-manik giok. Kali ini aku membunuh 41 monyet batu bermata giok. Fang Yuan mengetahui hal ini, dan akan menghitung hasilnya setiap saat. Dari setiap pertempuran, dia akan merenungkan dirinya sendiri dan mencari tahu di mana kekurangannya untuk ditingkatkan. Di saat yang sama, dia bisa merasakan peningkatannya sendiri. Dalam pertempuran tadi, Mong Lo Gu memainkan peran besar. Tiga pedang bulan membunuh setidaknya 17 hingga 18 monyet batu, hampir setengah dari mereka. Ada pun monyet batu yang tersisa, saya bunuh mereka dengan tangan dan kaki saya. Serangan Mon Light Gu terhadap monyet batu tidak terlalu efektif. Namun setelah maju ke Mong Lo Gu, itu menjadi metode serangan paling kuat milik Fang Yuan. Tidak hanya kekuatan serangannya yang kuat, namun yang lebih penting, efisiensinya juga tinggi. Fang Yuan mengaktifkan tiga bilah bulan, dan hanya butuh beberapa saat dari awal hingga selesai. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk memukul monyet batu, tapi itu memakan waktu lebih dari 10 menit. Monyet batu ini sangat licin dan lincah. Ketika monyet batu berdiri di tanah, mereka tidak bisa memukulnya dengan tangan dan kaki. Dengan sebuah tendangan, mereka bisa dengan mudah melompat keluar dan menghindari serangan Fang Yuan. Satu-satunya kelemahan adalah ketika mereka melompat ke udara, mereka tidak dapat meminjam kekuatan apapun. Ketika Fang Yuan membunuh mereka, dia memanfaatkan kelemahan ini. Tapi ini juga karena pengalaman bertarungnya yang kaya. Jika itu adalah Master Gu peringkat dua lainnya, bahkan Qi San, Mo Yan, King Su, mereka tidak akan mampu melakukannya seperti Fang Yuan, yang selalu memahami kekurangannya. Ingatan kehidupan sebelumnya memungkinkan Fang Yuan menangkap peluang sekilas dalam pertempuran. Dia bisa menggunakan setiap kekuatan dengan tepat, meskipun dia hanya peringkat dua. Tapi dia bisa mengeluarkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Dia tidak akan seperti Fang Zheng, yang memiliki jade skin Gu, namun di atas panggung, dia terintimidasi oleh aura Fang Yuan dan tidak bisa melepaskan kekuatan bertarungnya. Tentu saja, budidaya Fang Yuan saat ini masih lemah. Menghadapi kelompok kera, dia tidak bisa langsung mendorong mereka. Setiap saat, dia harus berjuang dan mundur. Beruntung kera batu tersebut tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Mereka tidak tahu bagaimana mengubah metode serangan mereka. Mereka telah melihat banyak rekan mereka dihancurkan oleh Fang Yuan di udara, namun mereka masih terus melompat dan menyerang Fang Yuan. Pada saat yang sama, mereka mengejar Fang Yuan, tetapi setiap kali jaraknya terlalu jauh, nostalgia mereka akan rumah akan tergantikan. Ini akan menggantikan kemarahan di hati mereka. Banyak monyet batu yang menyerah dalam pengejaran. Gu adalah esensi langit dan bumi, dan manusia adalah roh seluruh makhluk hidup. Fang Yuan mengandalkan kecerdasannya untuk memahami kebiasaan monyet batu dan menggunakan taktik yang tepat untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan batu. Saat ini, dia berada di tengah hutan batu. Setelah melakukan ini beberapa kali, Fang Yuan akhirnya memusnahkan semua monyet di pilar batu tersebut. Sekarang, di depannya, ada pilar batu terakhir. Itu adalah pilar batu paling tebal dan terbesar di hutan batu ini. Bisa disebut Raja Pilar Batu. Sekalipun 50 orang memeluknya, mereka tidak akan bisa memeluknya. Pilar batu menjulur ke bawah dari atas tembok, hampir menyentuh tanah. Dalam keheningan, ia memancarkan aura agung. Fang Yuan menghitung jumlah gua di atas, membuat perkiraan kasar. Setidaknya ada 500 monyet batu. Sejauh ini, ini adalah kelompok monyet terbesar yang pernah dia temui. Tapi tidak peduli berapa banyak monyet batu mata giok yang ada, bagi Fang Yuan, itu hanya masalah kecil. Paling-paling, dia harus berusaha keras dan melakukannya beberapa kali lagi. Yang membuat tatapannya menjadi serius adalah, itu adalah gua di tingkat tertinggi. Pintu masuk gua ini lebih besar dari gua-gua lain di sekitarnya. Setidaknya dua kali lebih besar. Gua-gua di bawahnya tersusun rapat, seolah-olah bintang-bintang mengelilingi bulan, dan burung-burung memberi penghormatan kepada burung Phoenix. Sepertinya ada Raja Kera yang tinggal di gua ini. Henry Fang mengerutkan kening. Disinilah letak masalahnya. Selama ada sekelompok besar binatang, akan ada Raja Binatang. Dalam kelompok babi hutan, akan ada Raja Babi Hutan. Dalam kelompok kerabatu, tentu saja ada Raja Kerabatu. Ancaman Raja Binatang jauh lebih tinggi daripada ancaman binatang buas biasa. Alasannya, akan ada satu atau dua parasit di tubuh mereka. Parasit dan Raja Binatang ini memiliki hubungan simbiosis. Begitu Raja Binatang diserang, parasit juga akan membantu. Raja Monyet Batu bermata giok ini seharusnya tidak terlalu kuat. Paling tidak, ia lebih lemah dari Raja Babi Hutan. Kalau tidak, kelompok monyet di sekitarnya sudah lama bisa ditundukkan olehnya. Fang Yuan mengandalkan pengalamannya untuk menebak kekuatan Raja Monyet Batu. Secara umum, semakin besar kelompok binatang, semakin kuat Raja Binatang itu. Raja Binatang yang lemah tidak akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan sejumlah besar jenisnya sendiri. Jika kekuatan Raja Binatang dibagi secara kasar menurut ukuran kelompoknya, maka dari rendah ke tinggi, itu dapat dibagi menjadi seratus Raja Binatang, seribu Raja Binatang, dan segudang Raja Binatang. Raja Babi Hutan yang coba dibunuh oleh kelompok ular sakit-sakitan itu adalah Raja Seribu Binatang. Ia mengendalikan lebih dari seribu Babi Hutan. Raja Monyet Batu di depan Fang Yuan adalah seratus Raja Binatang, dan memiliki ratusan monyet batu di bawah komandonya. Penyebab utama gelombang serigala, serigala mahkota Guntur, adalah Raja Binatang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap serigala mahkota petir dapat mengendalikan setidaknya 10.000 serigala petir. Perbedaan kekuatan antara Raja Binatang kelas 3 ini sangat besar. Seribu Raja Binatang biasanya membutuhkan tiga kelompok untuk bekerja sama untuk memburunya. Alasan kelompok ular yang sakit-sakitan ingin menghadapi Raja Babi Hutan adalah karena Raja Babi Hutan sudah terluka parah. Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya membutuhkan kerja sama dari tetua klan dan pemimpin klan untuk menghadapinya secara langsung. Adapun seratus Raja Binatang, kelompok beranggotakan lima orang biasa bisa mengurusnya. Tapi Fang Yuan tidak bisa mengandalkan bantuan luar untuk menghadapi Raja Monyet Batu ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Esensi purba peringkat dua tahap awal terlalu lemah. Sepertinya sudah waktunya menggunakan relik Gu Baja Merah itu. Fang Yuan mengamati Gua Batu itu dalam-dalam sebelum kembali ke ruang rahasia kedua dan menutup pintu batu. Jika yang menghalanginya adalah seribu Raja Binatang seperti Raja Babi Hutan, Fang Yuan akan memilih mundur tanpa berpikir dua kali. Tapi sekarang itu adalah seratus Raja Binatang Buas. Jika Fang Yuan memiliki budidaya tingkat menengah peringkat dua, dia bisa mencobanya. Tentu saja hasilnya sulit untuk dikatakan. Bahkan jika dia maju ke tahap menengah, ada 75 persen kemungkinan gagal dan 30 persen peluang sukses. 117. Selaput cahaya bersinar terang dan di laut purba berwarna merah muda, ombak naik dan turun, air pasang naik dan turun. Di permukaan laut, dua ekor cacing likor yang montok sedang meminum air. Di udara di atas laut, Black Boar Gu yang mirip kepik hitam sedang berputar-putar di sekitar relik Gu Baja Merah yang melayang, mengepakkan sayapnya saat terbang. White jadegu seperti batu besar, tenggelam ke kedalaman laut, tidak bergerak. Jangkrik musim-semi musim gugur menyembunyikan dirinya, masih tidur dan memulihkan diri. Sudah waktunya, Fang Yuan menghendaki, dan ombak pun naik. Aliran esensi purba mengalir ke atas, mengalir ke relik Gu Baja Merah. Relik Gu Baja Merah segera terbang, memancarkan cahaya merah-merah. Tak lama kemudian, relik Gu bagaikan matahari terbit, cahayanya menyinari dinding celah. Cahayanya sepanas api, dan menusuk seperti pedang. Babi hutan hitam Gu tidak tahan lagi, dan dengan bunyi gedebuk, ia mengebor ke dalam laut purba. Kedua cacing likor juga memasuki kedalaman laut purba. White jadegu melintas di kedalaman laut. Jika itu sesuai dengan metode normal, agar Fang Yuan naik ke peringkat dua tahap tengah, dia hanya bisa menggunakan upaya yang sungguh-sungguh, terus-menerus menggunakan esensi purba berwarna merah muda untuk mencuci membran cahaya di sekitar dinding bukaan. Namun sekarang, relik Gu Baja Merah memancarkan cahaya merah yang megah dan mengancam, menggantikan esensi purba berwarna merah muda dan menuangkannya ke dalam dinding celah. Efeknya sungguh mencengangkan. Di bawah tatapan Fang Yuan, dia bisa melihat seluruh selaput cahaya menebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cahaya pada membran cahaya terkondensasi menjadi aliran cahaya, dan akhirnya membran cahaya secara bertahap berubah menjadi membran air. Gelombang cahaya putih mengalir di permukaan. Terkadang terang, terkadang gelap. Saat ini, Fang Yuan maju ke tahap tengah. Tapi relik Gu masih memancarkan lampu merah. Cahaya memenuhi celah tersebut, menggantikan esensi purba dan menuangkan esensi serta fondasinya ke dalam celah Fang Yuan. Selaput air menerimanya sepenuhnya, dan cahayanya beriak seperti air, mengalir semakin lancar. Proses ini berlanjut selama sekitar 15 menit. Relik Gu Baja Merah menghabiskan seluruh fondasinya, dan tubuhnya menjadi transparan. Kemudian, menghilang sepenuhnya di lampu merah. Setelah menghilang, lampu merah yang mengancam juga menghilang. Bukaan kembali ke kondisi tenang seperti biasanya. Hanya saja selaput airnya menjadi lebih tebal. Tindakan Baja Merah Relik Gu menghemat banyak waktu dan tenaga Fang Yuan. Jejak True Essence Merah muncul di laut primordialnya. Ini adalah saripati purba tingkat dua tingkat menengah, jauh lebih kental daripada saripati purba tahap awal berwarna merah muda, ia tenggelam ke kedalaman laut. Itu bertahan di sekitar White Jade Gu. Relik Gu Baja Merah bisa secara langsung memperkuat fondasi Apercher. Hal ini tercermin pada guru Gu. Itu adalah efek dari kemajuan dalam bidang kecil. Tentu saja lebih baik menggunakan Gu ini sedini mungkin. Semakin tinggi tingkat kultivasi dan kekuatan bertarung Master Gu, semakin tinggi peluang mereka untuk bertahan hidup. Semakin banyak misi yang mereka selesaikan pada saat yang sama, semakin banyak pula batu Yuan yang mereka peroleh. Hal ini memberikan efek menguntungkan pada semua aspek. Setelah mencapai tingkat menengah, Fang Yuan mengeluarkan beberapa batu Yuan lagi. Dia dengan cepat mengisi kembali Yuan sejatinya. Hingga lautan saripati purba dicelahnya terisi hingga 44 persen sari-sari purba merah kelas menengah. Baru saat itulah dia berhenti. Setengah jam kemudian, dia melangkah ke dalam hutan batu lagi. Jauh ke dalam di tapusat. Begitu dia melangkah ke garis peringatan kelompok monyet, monyet batu bermata giyok yang marah muncul dari pilar batu. Mereka memekik keras, menerkam ke arah Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, sebagian besar perhatiannya tertuju pada gua di tingkat tertinggi. Monyet batu bermata giyok biasa, selama mereka tidak jatuh ke dalam pengepungannya, tidak masalah. Inti masalahnya adalah Raja Kera Batu ini. Cacinggu jenis apa yang bersemayam di tubuhnya. Henry Fang tidak dapat memperkirakan ini. Fang Yuan perlahan mundur sambil mengamati. Namun Raja Kera Batu ini tidak muncul. Fang Yuan merasa aneh di dalam hatinya, jangan bilang kelompok monyet ini tidak memiliki Raja Monyet. Jika ada Raja Kera, dan rumahnya diserbu, ia akan menjadi orang pertama yang keluar. Tunggu sebentar, mungkin sudah keluar. Saat dia memikirkan hal ini, jangkrik musim-semi musim gugur yang tertidur di celahnya tiba-tiba muncul, tubuhnya gemetar tanpa henti, mengeluarkan tangisan lemah yang hanya bergema di hati Fang Yuan. Peringatan Vital Gu Ini adalah fenomena yang terjadi ketika Gu Vital merasakan bahwa nyawa Sang Master Gu berada dalam ancaman besar. Dalam sekejap, rambut Fang Yuan berdiri tegak. Dia bahkan tidak berpikir, tanpa sadar mengaktifkan White Jade Gu dengan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya giyok putih. Pada saat berikutnya, Raja Monyet Batu yang berukuran tiga kali lipat monyet batu normal tiba-tiba muncul di sisi kiri Fang Yuan, cakarnya yang tajam mencengkram bahu kiri Fang Yuan. Dengan keras, serangan Raja Kera Batu diblokir oleh pertahanan White Jade Gu, kembali tanpa hasil apapun. Saat dia diserang, gugur putih di celah Fang Yuan tiba-tiba menyala, menyerap sebanyak 5% esensi purba merah. Jika ini adalah Fang Yuan di peringkat dua tahap awal, 10% esensi purba berwarna merah mudanya akan habis. Dari sini terlihat betapa ganasnya serangan diam-diam Raja Kera Batu itu. Bahkan dengan temperamen Fang Yuan yang tenang, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Jika dia tidak bekerja keras untuk melatih dirinya sendiri beberapa hari ini, memoles dirinya ke kondisi pertempuran puncak, dia akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap Raja Monyet Batu. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, bahu kiri Fang Yuan akan berada dalam bahaya, dan seluruh lengan kirinya tidak akan berguna. Akhir cerita Fang Yuan akan sama menyedihkannya dengan Gu Yue dan Men Si belum lama ini. Raja Monyet Batu ini sebenarnya memiliki cacing guliar yang bisa membuatnya tidak terlihat. Fang Yuan dengan cepat mundur. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi cacing gu yang tidak terlihat, dan langsung dirugikan. Raja Kera Batu itu nampaknya lebih licik daripada Kera Batu biasa. Setelah melewatkan serangannya, ia menyembunyikan tubuhnya lagi, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Hal ini tidak diragukan lagi membawa tekanan psikologis yang sangat besar bagi Fang Yuan. Dia mengaktifkan gu giok putih, membentuk pertahanan di sekujur tubuhnya, mengeluarkan esensi purba setiap saat. Dia tidak bisa mempertahankannya sepanjang waktu. Bahkan ketika dia bertarung dengan kelompok monyet batu, dia hanya mengaktifkan gu giok putih pada saat yang genting untuk membela diri. Jika dia mempertahankan keadaan ini, maka tidak lama kemudian, esensi purbanya akan habis sepenuhnya. Lebih dari 500 monyet batu menyerang Fang Yuan dengan aura agresif. Fang Yuan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mundur, menjauhkan jarak. Beberapa aura monyet batu menjadi lebih lemah, dan beberapa berhenti di tempat, menoleh untuk melihat rumahnya. Mencicit, tepat pada saat ini, Raja Kera Batu Mata Giok muncul lagi, memberikan perintah keras. Mencicit-mencicit, kelompok monyet batu segera merespons, kebingungan dan keraguan mereka menghilang, dan mereka sekali lagi mulai mengejar Fang Yuan. Melihat lebih dari 500 monyet batu Mata Giok terus-menerus mengejarnya, Fang Yuan tidak panik, melainkan menunjukkan senyuman dingin. Pergantian peristiwa ini sudah sesuai ekspektasinya. Dia pergi jauh ke dalam hutan batu, memilih rute termudah dan membuka jalan. Di sekitar lorong, ada banyak kelompok monyet batu. Bagi Fang Yuan, lorong ini sangat familiar. Tetapi bagi monyet batu yang kecerdasannya rendah ini, bagaimana mereka bisa tahu? Di bawah pengawasan Raja Kera Batu, kelompok kera batu mengamuk melalui hutan batu, secara alami menyerang garis peringatan kelompok kera lainnya, dan segera menarik serangan balik dari kelompok kera lainnya. Hutan batu menjadi kacau balau. Monyet batu bermata Giok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sisi mereka, melindungi rumah dan negara mereka, dan mulai saling membunuh. Jika mereka menunggu 10 tahun lagi, Raja Kera Batu mungkin akan tumbuh menjadi Raja Seribu Binatang, dan menyatukan hutan batu ini sepenuhnya. Tapi sekarang, ia hanya 100 raja binatang, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan begitu banyak monyet batu. Kelompok monyet batu yang berbeda telah tenggelam dalam pertempuran yang kacau balau. Untuk sesaat, telinga Fang Yuan dipenuhi jeritan monyet batu. 500 kera batu yang mengejarnya dengan cepat ditahan oleh kelompok kera batu lainnya. Namun, Raja Kera Batu itu terus mengejar Henry Fang tanpa henti. Fang Yuan bertarung dan mundur. Selama periode ini, Raja Kera Batu menyergapnya berkali-kali, setiap kali menyebabkan dia mengeluarkan esensi purba dalam jumlah besar. Untungnya, dia sudah maju ke tahap tengah sebelum ini. Jika tidak, bagaimana esensi purba pada tahap awal dapat mendukung konsumsi tersebut? Fang Yuan berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dan dia tidak dapat menemukan kelemahan Raja Monyet Batu. Satu-satunya kesempatan untuk melakukan serangan balik adalah saat Raja Kera Batu menyerangnya. Namun meski Fang Yuan bereaksi, dia tidak akan bisa melakukan serangan balik. Raja Kera Batu memiliki gu yang tersembunyi dan dengan tegas mengambil inisiatif. Ia bisa menyerang Fang Yuan kapanpun ia mau. Bahkan jika Fang Yuan melukainya, ia dapat menggunakan Gu Siluman untuk melarikan diri dengan selamat, dan dapat dikatakan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Aku tidak punya Gu Siluman, dan peluang memenangkan pertarungan ini sangat kecil. Jika saya memiliki serangan efek area yang luas, saya mungkin bisa mencobanya. Tapi Mong Lo Gu, kecuali aku beruntung dan menabrak Raja Monyet Batu ini, tapi kemungkinannya terlalu kecil. Fang Yuan memahami situasinya, dan segera ingin mundur. Namun, Raja Kera Batu sepertinya telah menguatkan hatinya untuk membunuhnya. Ketika Fang Yuan berada 100 meter dari pintu batu, dia tiba-tiba berhenti. Saya hanya memiliki sedikit lebih dari 10 persen esensi purba saya yang tersisa. Saya tidak bisa bertahan sejauh 100 meter. Biarpun aku memasuki ruang rahasia kedua dan menutup pintunya, Raja Kera Batu ini masih bisa menerobos masuk. Fang Yuan mengira setelah mengejarnya sekian lama, Raja Monyet Batu ini akan menyerah. Tapi dia tidak menyangka hal itu akan berlangsung terus-menerus. Saat ini, dia sudah mundur dari hutan batu, dan ada ruang kosong di sekitarnya. Monyet batu yang tak terhitung jumlahnya bertarung di hutan batu, dan emosi mereka mendidih. Mereka mengeluarkan hirup pikuk suara yang bergema di ruang pegunungan ini. Henry Fang tidak bergerak. Naluri bertarungnya memberitahunya bahwa Raja Kera Batu sedang bersembunyi di suatu tempat, menunggu kelemahannya untuk memberikan pukulan fatal. Fang Yuan tahu dia berada dalam situasi putus asa. Jika itu adalah gumaster peringkat dua biasa, mereka pasti sudah pingsan, tidak mampu menahan tekanan tak berbentuk ini. Tapi Fang Yuan masih tenang. Situasi ini juga sesuai ekspektasinya, namun kemungkinan terjadinya sangat kecil. Secara logika, Raja Kera Batu juga memiliki kebiasaan kera batu, dan enggan keluar rumah. Tapi entah kenapa, Raja Monyet Batu ini ingin membunuh Fang Yuan apapun yang terjadi. Karena saya memilih untuk mengambil risiko, saya harus siap membayar dengan nyawa saya. Mata Fang Yuan berkilat dingin, dan dia mulai melepas pakaiannya. 118. 10% sari purba hanya cukup untuk dua pedang bulan atau dua serangan diam-diam dari Raja Kera Batu. Mengandalkan mong logu atau white jadegu saja tidak cukup. Satu-satunya kesempatan adalah ketika Raja Kera Batu menyerang saya, saya dapat mengambil kesempatan itu dan menggunakan pedang bulan untuk membunuhnya. Pikiran Fang Yuan terlintas dengan taktik pertempuran terbaik saat ini. Pertahanan Monyet Batu tidak luar biasa. Karena Raja Kera Batu memilih metode serangan diam-diam ini, ia juga mengungkap kelemahan pertahanannya yang rendah. Satu Moonblade bisa membunuh lima hingga enam Monyet Batu Mata Giok. Sekalipun ia tidak bisa membunuh Raja Kera Batu, ia masih bisa melukainya dengan parah. Tapi jangan berpikir itu mudah. Sangat sulit untuk melakukan hal ini, bahkan jika sekelompok Master Gu datang, tanpa cacing Gu yang dapat mendeteksi ketidaktampakan, mereka akan tetap mati di tempat. Monyet ini licik, tidak menyerang sama sekali. Apakah menunggu esensi purba saya habis? Sudahlah, aku akan mempercayai jangkrik musim-semi-musim gugur kali ini dan bertaruh untuk ini. Fang Yuan langsung mengambil keputusan, matanya bersinar dingin. Dia berdiri di tempat, tangannya terkulai ke bawah, memegang kerah ke mejanya. Di saat yang sama, dia perlahan menutup matanya, hanya menyisakan sedikit celah. Yang lebih mengejutkan lagi, dia menghilangkan pertahanan white jadegu. Konsumsi cairan primeval di celahnya segera terhenti. Tapi di saat yang sama, tubuhnya tidak lagi mendapat perlindungan dari cahaya giyok putih. Tangisan marah dan lolongan menyedihkan monyet batu terdengar dari hutan batu, tetapi Fang Yuan merasakan suara-suara ini semakin menjauh darinya. Semacam keheningan menyelimuti pikirannya. Dia dengan tenang menunggu serangan Raja Kera Batu. Saat ia menyerang, itulah saat di mana pertarungan akan diputuskan. Menunggu. Menunggu. Tiba-tiba, jangkrik musim-semi-musim gugur di celahnya bergetar lagi. Berderak. Saat berikutnya, sebuah ledakan terdengar di samping telinga Fang Yuan, dan Raja Kera Batu tiba-tiba muncul di sebelah kirinya. Gu Giyok Putih. Mata Fang Yuan bersinar terang, cahaya giyok putih menyelimuti seluruh tubuhnya. Bam! Raja monyet batu menghantam tubuh Fang Yuan dengan kekuatan yang ganas, hampir menyebabkan Fang Yuan terhuyung. Esensi purba di celahnya tiba-tiba berkurang setengahnya, hanya menyisakan setengahnya lagi. Raja Kera Batu yang licik melewatkan serangannya. Segera melarikan diri. Fang Yuan tidak punya waktu untuk membalas, tapi ini waktu yang cukup baginya untuk mengangkat baju di tangannya. Segera, dia merasakan sesuatu di sakunya. Suatu kekuatan menarik bajunya dan berlari keluar. Jaket itu tidak terbuat dari kawat berduri. Untuk mencegah jaketnya rusak, Fang Yuan melepaskan tangannya tepat waktu. Kemudian, dia melihat sesuatu terbungkus dalam jaketnya. Mereka berlarian dengan kecepatan yang mencengangkan. Sekarang saatnya, cahaya dingin muncul di mata Fang Yuan. Keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini akan bergantung pada crescent blade di tangannya. Hatinya setenang es. Bagaimanapun juga, Raja Monyet Batu adalah binatang buas. Dengan wajah tertutup, ia langsung menjadi panik. Ia mengeluarkan suara mencicit, meminta bantuan Monyet Batu di bawah komandonya. Pada saat yang sama, ia terus mengubah arah dengan atasan di atas kepalanya, tiba-tiba berbelok dan berlari ke segala arah. Bilah bulan biru terbang secara diagonal ke arahnya. Itu mengenai Raja Kerabatu. Raja Kerabatu mengeluarkan jeritan menyedihkan saat ia menampakkan dirinya. Penampilan luarnya tidak berbeda dengan Monyet Batu mata giyok biasa. Namun, ukurannya tiga kali lebih besar dari mereka, dan matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Luka yang panjang dan dalam memanjang dari dada sampai ke paha kirinya. Darah segar terus mengalir keluar dari tubuhnya. Meski tidak mati, ia sudah terluka parah, dan aura kematian telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia menutupi lukanya karena ketakutan dan menyembunyikan dirinya lagi. Jaket Fang Yuan terpotong oleh Crescent Blade dan jatuh ke tanah dengan sayatan panjang. Namun, noda darah masih memperlihatkan gerakan Monyet Batu itu, ia mundur dengan panik dan tidak terus mengejar Fang Yuan. Jika tidak mengatasi cedera berat seperti itu, kehidupannya mungkin tidak terjamin. Memanfaatkan waktu ini, Fang Yuan juga mundur ke pintu batu. Setelah menggunakan Crescent Blade, hanya sedikit True Essence yang tersisa di aperture-nya, dan kekuatan bertarungnya menurun tajam. Pertarungan ini sepertinya seri, namun kenyataannya, Henry Fang menang. Luka Raja Kerabatu tidak akan pulih dalam waktu singkat. Semakin banyak darah yang hilang, maka akan semakin lemah. Di sisi lain, Fang Yuan dapat dengan cepat mengisi kembali esensi sejatinya dan memulihkan kekuatan bertarungnya dengan mengandalkan batu Yuan. Meskipun dia tidak memiliki cacing gu yang dapat mendeteksi tembus pandang, dan juga tidak memiliki efek serangan area yang luas, dengan pengalaman bertarungnya yang kaya dan kemauan kerasnya, Fang Yuan mampu menang melawan yang kuat meski lebih lemah. Monyet, Rubah, Bey. Binatang buas ini mempunyai kecerdasan melebihi binatang biasa, oleh karena itu mereka licik. Tapi karena itu, mereka kurang memiliki keberanian, dan akan melarikan diri saat terluka parah. Jika itu adalah banteng liar atau babi hutan, semakin terluka mereka, mereka akan semakin mengamuk. Raja Monyet ini sepertinya hanya memiliki satu cacing gu. Meski cacing gu ini bisa menyembunyikan dirinya, ia bahkan tidak bisa menyembunyikan noda darahnya. Jika saya tidak salah, itu pasti still trok gu peringkat satu. Fang Yuan merenung dalam hatinya. Mengandalkan ingatan di benaknya, Raja Kera Batu tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia apapun darinya. Pertempuran telah diputuskan. Fang Yuan kembali ke ruang batu dan menutup pintu, menggunakan batu Yuan untuk mengisi kembali esensi sejatinya. Sesaat kemudian, esensi sejatinya terisi kembali ke kondisi puncaknya. Mendorong pintu batu hingga terbuka, dia tiba di hutan batu lagi. Hutan batu masih dalam kekacauan, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah kekacauan ini, saya khawatir seluruh pasukan monyet di hutan batu akan dirombak. Kera Batu akan bermigrasi dan berkumpul kembali, dan Kera Batu pengembara akan membentuk kelompok Kera Baru. Bagian yang dengan susah payah saya buka kemungkinan besar akan hilang karena ini. Hati Fang Yuan mencelos. Dia harus membunuh Raja Kera Batu sebelum bagian ini benar-benar hilang. Kalau tidak, membuka kembali bagian ini akan membuang banyak waktunya. Ketika dia sampai di tengah hutan batu lagi, dia mungkin harus menghadapi Raja Kera Batu yang sudah sembuh total. Seseorang harus mengejar musuh yang terpojok dengan keberanian, dan tidak menjadi tiran dengan ketenaran. Fang Yuan mengikuti jalan terbuka dan memasuki hutan batu. Sepanjang perjalanan, Kera Batu melompat keluar dari waktu ke waktu, namun semuanya dibunuh olehnya. 15 menit kemudian, dia tiba di tengah pilar batu raksasa lagi. Raja Kera Batu tergeletak di tanah, berubah menjadi patung batu, mati. Monyet batu bermata giyok sedang menginjak mayatnya sambil mencicit. Tahta diubah, Raja Lama meninggal, dan Raja Baru naik, Baik itu kelompok binatang atau masyarakat manusia, terdapat mekanisme eliminasi yang kejam. Itu menyelamatkanku dari usaha. Fang Yuan perlahan berjalan mendekat. Tepat pada saat ini, seekor cacing gu perlahan melayang dari mayat Raja Kera Batu, terbang menuju Raja Baru. Mon Lo Gu. Fang Yuan mengirimkan pedang bulan tepat waktu, mengusir Raja Monyet Batu yang baru, lalu berjalan maju dan meraih cacing gu ini. Penampilan gu ini sangat biasa, hanya berupa batu abu-abu. Permukaannya tidak rata, tidak berbentuk kubus, tidak juga berbentuk manik bulat. Jika gu ini terlempar ke pinggir jalan, tidak akan ada yang menyadarinya hanya dengan melihat penampilannya. Namun nyatanya, itu adalah inti dari batu tersebut, cacing gu alami yang dipelihara secara alami. Itu terlihat seperti benda batu mati, tapi nyatanya, itu adalah bentuk kehidupan asli dengan kesadarannya sendiri. Sesuai dugaan Fang Yuan, itu adalah stilt rock gu. Ia ditangkap oleh Fang Yuan, berjuang terus-menerus, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman iblis Fang Yuan. Jangkrik musim semi-musim gugur. Fang Yuan menghendaki, dan jangkrik musim semi-musim gugur muncul di celahnya, mengeluarkan jejak auranya. Stilt rock gu langsung mati, tidak berani melawan lagi, seperti tikus melihat kucing. Fang Yuan mengaktifkan esensi purba merahnya, menyempurnakannya dalam sekejap. Gu yang lain. Stilt rock gu disimpan di celah Fang Yuan, tenggelam ke dasar laut purba, di sebelah white jade gu. Raja monyet batu yang baru mengawasi dari samping saat Fang Yuan menyimpan stilti rock gu ke dalam tubuhnya. Ia sangat cemas sehingga ia melompat-lompat dan memekik. Ia baru saja naik tahta belum lama ini, sehingga tidak banyak kera batu yang menanggapinya. Fang Yuan mengirimkan pedang bulan lainnya, segera merenggut nyawa empat atau lima monyet. Rombongan kera yang berkumpul di sekitarnya tiba-tiba roboh dan berhamburan ke segala arah. Raja monyet batu yang baru memamerkan taringnya pada Fang Yuan. Enyahlah. Fang Yuan menatapnya, mengucapkan satu kata, matanya sedingin es. Raja monyet batu bergidik, benar-benar merasakan niat membunuh mengerikan yang dipancarkan oleh Fang Yuan. Ia memandang Fang Yuan dengan linglung, lalu merintih, berbalik dan melarikan diri. Itu menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan yang melampaui binatang buas lainnya. Fang Yuan mengusir kelompok monyet batu ini, mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia dengan cepat berjalan ke dasar pilar batu. Ketika dia semakin dekat, dia menemukan pintu masuk gua di bawah pilar batu. Pintu masuk gua tidak besar, deretan tangga batu terbentang dari pintu masuk gua, sampai ke dalam kegelapan. Fang Yuan tidak memiliki guh investigasi, jadi dia tentu saja tidak tahu apa yang ada di bawah gua. Karena situasinya tidak jelas, Fang Yuan tidak memasuki gua, menuruni tangga batu. Dia baru saja menerobos masuk, jadi kondisinya tidak terlalu baik. Lebih penting lagi, kekacauan di hutan batu telah menghilang, dan sudah mulai stabil. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuka jalan, dan sudah banyak monyet batu yang tinggal di pilar batu di sepanjang jalan. Tergesa-gesa membuat sia-sia, saya sudah mencapai tujuan saya setelah menemukan petunjuk warisan. Sudah waktunya untuk kembali, Fang Yuan menahan keinginan untuk menyelidiki, dan kembali ke jalan semula. Dalam perjalanannya, tekanan untuk maju semakin meningkat. Namun pada akhirnya, Fang Yuan menahan tekanan tersebut, dan dikejar oleh ratusan monyet batu, bergegas keluar dari hutan batu dalam keadaan yang menyedihkan. Waktu berlalu dengan cepat, seiring pergantian musim semi dan musim panas. Tanpa disadari, musim panas kembali terik. Fang Yuan berkultivasi dengan rajin, memanfaatkan setiap momen untuk berkultivasi. Penggunaan relik gu baja merah memungkinkannya mengejar kemajuan budidaya Fang Zheng. Dia tidak memiliki cacing gu khusus, sehingga aura tingkat menengahnya tidak dapat disembunyikan. Sehari setelah membunuh raja monyet batu dan mendapatkan stilt rock gu, tingkat budidayanya ditemukan oleh orang lain. Baru pada saat itulah anggota suku mengetahui bahwa orang yang memperoleh relik gu baja merah sebenarnya adalah Fang Yuan. Pada saat yang sama, Fang Yuan dengan sengaja mengungkap Black Boar Gu. Fang Yuan menjual warisan dalam jumlah besar untuk membeli Black Boar Gu dan baja merah relik gu. Banyak orang tidak dapat memahami pemikirannya, dan seketika, bodoh, idiot, gila, dan, picik, menjadi sinonim dengan Fang Yuan. Dengan meningkatnya perhatian, Fang Yuan tidak punya pilihan selain mengurangi frekuensi dia menjelajahi warisan biksu bunga anggur. Di satu sisi, dia terus memelihara aperchurnya, mengambil langkah mantap menuju peringkat dua tingkat atas, sementara di sisi lain, dia mengumpulkan material yang dibutuhkan untuk memajukan likor worm dan stilt rock gu. Pada saat yang sama, dia menghasilkan daun vitalitas dan mendapatkan batu Yuan untuk mempertahankan budidayanya. Juli, awal musim gugur. Di dekat desa di kaki gunung, cacing gu peringkat lima yang liar tiba-tiba muncul, menyebabkan keributan besar di seluruh desa Guyue. 119. Suasana di aula itu sangat berat. Sekelompok tetua duduk diam, ekspresi mereka dingin, suram atau berat. Pemimpin klan Guyuebo duduk di kursi utama, tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Tiga hari yang lalu, seekor katak penelan sungai muncul di dekat desa di kaki gunung. Kodok ini sepertinya berenang ke hulu sungai Naga Kuning, dan tanpa sengaja mendarat di sini. Saat ini ia memblokir saluran sungai dan tidur di dalam. Jika kita membiarkannya, desa akan selalu berada dalam bahaya. Sesepuh, apakah Anda punya ide bagus untuk mengusir katak ini? Para tetua klan saling memandang, tidak ada yang berbicara sejenak. Katak penelan sungai adalah lagu peringkat lima dengan kekuatan besar. Saat ia membuka mulutnya, sebuah sungai akan mengalir. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik dan membuat marah, separuh gunung Qingmau akan terendam banjir, dan seluruh desa akan tersapu bersih. Setelah hening lama, Gu Yue Lian berbicara, masalah ini sangat serius dan perlu diselesaikan secepat mungkin. Begitu berita ini bocor, mungkin ada orang dengan motif tersembunyi yang menyelinap masuk dan memprovokasi katak penelan sungai ini untuk menyakiti klan Gu Yue kita. Penatuachi Lian benar, Gu Yue Mochen mengangguk. Meskipun dia adalah musuh politik Gu Yue Lian, pada momen penting hidup dan mati desa ini, dia sepenuhnya melepaskan prasangkanya. Setelah jeda, dia melanjutkan, ada situasi lain yang lebih serius. Begitu sungai katak penelan membanjiri gunung Qingmau, sarang serigala akan terendam. Untuk melarikan diri, kawanan serigala secara alami akan bermigrasi ke atas gunung. Saat itu, gelombang serigala akan meletus lebih awal. Kita harus bertarung dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan tempat tinggal di puncak gunung. Para tetua klan mendengar ini. Wajah mereka menjadi pucat. Gu Yue Bo menambahkan dengan nada berat, semuanya, jangan lupakan fondasi desa kita. Saat itu, nenek moyang generasi pertama mendirikan desa di sini karena semangat muncul di bawah kaki kami. Begitu air membanjiri gunung Qingmau, mata air roh ini akan hancur. Apa yang harus kita lakukan? Huh, meskipun kita melawan gelombang monster dan bertahan hidup di puncak gunung. Setelah banjir surut, mata air roh akan lenyap, sejumlah besar binatang akan mati, dan lingkungan sekitar akan menjadi tandus. Sumber daya budidaya kita akan sangat kekurangan. Jika kita akan mati bersama, kenapa kita tidak meminta bantuan dari desa klan Siong dan desa klan Bai? Kita semua adalah tiga belalang yang terikat pada tali yang sama. Saya tidak percaya mereka tidak akan melakukan apapun. Para tetua saling berbisik dengan panik. Beberapa orang sudah berpikir untuk meminta bala bantuan. Masih terlalu dini untuk meminta bantuan sekarang. Gu Yue Bo menggelengkan kepalanya dan langsung menolak gagasan itu. Sekarang bukanlah waktu yang paling sulit. Dulu, ketika nenek moyang generasi pertama baru saja mendirikan desa, seekor ular piton sungai darah peringkat lima menyerang desa. Dia dibunuh oleh pemimpin klan generasi pertama. Dibandingkan dengan blut river piton, river swallowing tot jauh lebih manis. Ia memiliki temperamen yang lembut dan tidak menyinggung manusia manapun. Hanya ketika ia merasakan aura cacing gulainnya barulah ia waspada. Hanya setelah menderita luka berat barulah mereka menjadi marah dan memuntahkan air. Secara kebetulan, saya pernah mendengar pemimpin klan sebelumnya menyebutkan hal ini. Ada rumor tentang katak penelan sungai. Di aula, Gu Yue Bo berbicara dengan semangat dan keyakinan. Suaranya pelan. Semua tetua mendengarkan dengan penuh perhatian dengan ekspresi gugup dan bingung di wajah mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan, Gu Yue Yao Ji merasakan perubahan atmosfer dan menatap Gu Yue Bo dalam-dalam, memuji di dalam hatinya. Menurut apa yang dikatakan pemimpin klan Tuan tadi, mengusir katak penelan sungai ini bukanlah hal yang sulit. Kata seorang penatua. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Gu Yue Bo menggelengkan kepalanya, ini hanya rumor. Saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri dan tidak ada buktinya. Ini merupakan hal yang penting dan tidak bisa sembarangan. Saya pikir kita harus mengirim sekelompok Master Gu untuk mencobanya. Semua tetua mengangguk. Gu Yue Lian berkata, untuk melakukan ini, hanya faksi Ciku yang bisa melakukannya. Jika dia tidak bisa melakukannya, saya khawatir tidak ada seorang pun di klan saya yang bisa. Semua orang tahu siapa yang dibicarakan Cilian dan setuju. Pemimpin klan Gu Yue Bo tersenyum, kalau begitu, ayo kirim kelompok Cisan. Saat itu awal musim gugur dan cuaca berangsur-angsur menjadi dingin. Fang Yuan duduk sendirian di dekat jendela kedai, diam-diam mencicipi anggurnya. Manajer kedai itu berdiri di sampingnya, membungkuk dan merendahkan diri. Penjaga toko, beberapa hari yang lalu saya meminta Anda untuk menanyakan tentang anggur cangkang pahit, apakah Anda menemukan sesuatu? Henry Fang bertanya. Fang Yuan hanya kekurangan sebagian anggur cangkang pahit untuk memurnikan cacing likor. Namun, anggur cangkang pahit sulit ditemukan, dan karena relik gu baja merah, dia menjadi pusat perhatian. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menudingnya. Karena itu, dia tidak bisa menanyakan tentang anggur cangkang pahit. Hanya dalam beberapa hari inilah keributan itu berangsur-angsur meredah. Mungkin setelah kemalangan ekstrim datang kebahagiaan, Fang Yuan secara tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk tentang anggur cangkang pahit. Penjaga toko dengan cepat menjawab, melapor kepada Tuan Muda, anggur cangkang pahit yang ingin saya tanyakan, seseorang telah meminumnya di desa Klanbai. Bahan baku wine ini adalah sejenis cangkang dari kolam yang dalam. Cangkang jenis ini berwarna hitam seluruhnya, dan terdapat lingkaran pola urat putih pada cangkangnya, seperti lingkaran pohon. Kami menyebutnya cangkang pahit, kerang biasa bisa diseduh menjadi mutiara. Ia menelan pasir dan batu di dalam air, tetapi hanya dapat melarutkan pasir dan batu, mengubahnya menjadi air yang pahit. Seseorang membuka cangkangnya dan memperoleh air pahit ini, menggunakannya untuk menyeduh anggur. Anggur cangkang pahit yang diseduh rasanya pahit dan harum, sangat unik. Fang Yuan mendengar ini dan sedikit mengangkat alisnya, itu berarti, desa Klanbai memiliki anggur cangkang pahit ini. Penjaga toko segera membungku, saya tidak dapat menjaminnya, saya hanya mendengar orang membicarakannya sesekali. Tapi sejujurnya, desa Margabai memang terkenal dengan liang ye putihnya. Anggur ini, bersama dengan anggur bambu hijau klan saya dan anggur empedu beruang klan Xiong, dikenal sebagai tiga anggur king mau. Anggur cangkang pahit, pelayan itu merasa bahwa meskipun desa Klanbai memilikinya, jumlahnya tidak akan banyak. Meski tidak banyak, aku tetap harus mencarinya, pikir Henry Fang. Namun masalah ini menyusahkan, desa Klanbai telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir dan mulai menggoyahkan posisi desa Gu Yue sebagai penguasa tradisional. Jika Fang Yuan memasuki desa Klanbai tanpa izin, dia mungkin akan dibunuh oleh Master Gu Klanbai yang sedang berpatroli bahkan sebelum dia bisa melihat gerbang utama desa. Namun meski begitu, Fang Yuan tetap ingin mencobanya. Bagaimanapun, anggur cangkang pahit ini jauh lebih dapat diandalkan daripada anggur absintus hijau yang jaraknya seratus ribu li. Kembali ke akal sehatnya dari pikirannya, Fang Yuan menemukan penjaga toko tua itu masih berdiri di sampingnya. Dia melambaikan tangannya, baiklah, kamu boleh pergi, tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini. Orang tua itu tidak pergi, wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuhan muda, bisakah Anda mengambil kembali kedai anggur ini? Saya dan semua pekerja lainnya ingin bekerja di bawah Anda. Anda tidak tahu, begitu pemilik lama kembali, dia akan mengambil setengah dari upah kita. Hanya dengan mengandalkan sejumlah kecil batu primeval setiap bulannya, akan sangat sulit bagi kita untuk menghidupi keluarga kita. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi, saya sudah menjual kedai anggur ini kepadanya. Sesuai perjanjian, saya tidak bisa mengambilnya kembali. Apalagi saya tidak ingin menjalankan bisnis kedai wine ini. Kamu boleh pergi. Tetapi, Tuhan muda, orang tua itu menghentikan langkahnya. Fang Yuan mengerutkan keningnya dengan tidak senang, ingat, aku bukan lagi Tuhan mudamu. Dia telah menaikkan gaji orang-orang ini. Dia hanya ingin membangkitkan semangat mereka untuk bekerja. Untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tetapi orang-orang ini mengira dia muda diajak bicara, jadi mereka memaksakan keberuntungan mereka. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan penjualan daun vitalitas untuk suasembada. Dan dia selalu diganggu oleh anggur pahit, mengapa dia harus mengambil kembali kedai anggur untuk orang-orang ini. Tetapi Tuhan muda, kami benar-benar tidak dapat hidup lagi. Mohon belas kasihan dan kasihanilah kami. Penjaga toko itu menjatuhkan diri, berlutut di tanah. Dia memohon dengan getir. Kebisingan ini langsung menarik perhatian pelanggan sekitar. Fang Yuan tertawa dingin. Dia dengan santai mengambil toples anggur di atas meja dan membantingnya ke kepala penjaga toko. Terdengar suara retakan. Langsung, toplesnya pecah, anggur terciprat kemana-mana, dan kepala lelaki tua itu berdarah. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Dasar orang buta, enyahlah. Mata Fang Yuan dingin. Penjaga toko merasa gelisah dengan niat membunuh ini, dan tubuhnya gemetar. Dia tiba-tiba terbangun dan buru-buru mundur. Tidak peduli di dunia manapun, akan selalu ada sekelompok orang lemah, memohon belas kasihan dari yang kuat, tanpa malu-malu dan tidak pantas. Seolah-olah membantu mereka adalah sikap orang yang kuat, dan tidak membantu mereka adalah hal yang salah untuk dilakukan. Orang lemah harus bersikap seperti orang lemah, menerima nasibnya dan bersikap rendah hati seperti budak, atau bekerja keras dan tidak menonjolkan diri. Bantuan yang diberikan oleh yang kuat kepada yang lemah hanyalah sedekah ketika suasana hati mereka sedang baik. Yang lemah tidak bekerja keras, tanpa malu-malu memohon kepada yang kuat, dan tetap menginginkan hasil, terjerat. Maka mereka pantas ditolak. Orang yang rela menjadi lemah, tidak bekerja keras, dan hanya ingin memohon kepada yang kuat, tidak layak mendapat simpati. Penjaga toko Cepat balut luka pemilik toko itu. Para pelayan mengepung lelaki tua itu dengan darah kotor di seluruh wajahnya, dan berada dalam keadaan berantakan. Penjaga toko tua itu hanyalah manusia biasa, bahkan jika dia terbunuh di tempat, itu tidak masalah. Dengan akhir cerita ini, pelanggan di sekitarnya merasa bosan, dan mengalihkan pandangan mereka, melanjutkan percakapan mereka. Tahukah kamu, sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini? Maksudmu katak penelan sungai itu? Siapa yang tidak tahu tentang ini sekarang? Ini adalah cacing gu peringkat lima. Jika kita tidak menanganinya dengan benar, kita mungkin menghadapi bahaya pemusnahan desa. Kudengar katak penelan sungai ini memakan air. Saat lapar, ia membuka mulutnya dan langsung menelan sungai. Jika marah, ia bisa membanjiri gunung King Mao, dan kekuatannya sangat menakutkan, kita semua mungkin mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sai, mari kita lihat bagaimana para petinggi klan menangani hal ini. Lagipula kita tidak bisa melarikan diri, kemana kita bisa melarikan diri? Di toko wine, terjadi suasana panik dan bingung. Kodok penelan sungai ia, Fang Yuan mendengarkan sambil tersenyum di dalam hatinya. Ketakutan itu menular, dan semakin menyebar, semakin menakutkan jadinya. Sebenarnya katak penelan sungai itu sangat lembut dan tidak menakutkan. Ia suka tidur, dan orang sering melihat katak penelan sungai hanyut di sungai. Mereka sering berbaring di permukaan air dengan perut putih menghadap ke atas, tidur nyenyak. Terkadang saat bangun tidur, mereka akan menelan air sungai untuk mengisi perutnya. Setelah kenyang, mereka akan melanjutkan tidur. Mereka tidak tertarik berperang dan membunuh, dan jika bertemu musuh, reaksi pertama mereka adalah melarikan diri. Hanya ketika mereka berada dalam situasi putus asa, dan tidak dapat menghindarinya, mereka akan dengan berani membalas. Mereka memiliki kekuatan tempur yang besar, dan ketika mereka membuka mulut, mereka bisa memuntahkan sungai yang panjang. Air sungai menggenangi daratan, dan dalam sekejap bisa menciptakan negara rawa. Kodok penelan sungai ini, seharusnya tertidur. Mengikuti sungai Naga Kuning, tanpa sengaja ia memasuki anak sungai, dan terbawa ombak ke kaki gunung Qing Mao. Fang Yuan menebak kebenarannya. 120. Konon setiap katak penelan sungai mempunyai sungai di perutnya. Fang Yuan tidak menggunakan katak penelan sungai di kehidupan sebelumnya, tapi Gu ini meninggalkan kesan mendalam padanya. Ini semua bermula dari satu orang. Orang normal, seorang pelayan. Dalam kehidupan sebelumnya, 200 tahun kemudian, seorang guru Gu yang sangat istimewa muncul, Jiang Fan. Keberadaannya membuat para master Gu ternganga, dan manusia berjuang untuk menyebarkan namanya. Begitu dia muncul, dia menjadi legenda. Yang membuatnya adalah katak penelan sungai. Jiang Fan awalnya adalah seorang pelayan keluarga yang mengelola peternakan ikan atas nama tuannya. Suatu hari, seekor katak penelan sungai terdampar di tepi sungai, perutnya menghadap ke atas, kepalanya terangkat, tertidur. Jiang Fan terkejut dan takut pada awalnya, tapi perlahan, dia merasa katak itu belum mati. Kenapa tidak bergerak? Mayat katak, menghalangi hulu sungai, menyebabkan banyak masalah bagi Jiang Fan yang bertanggung jawab atas tempat penangkapan ikan. Jiang Fan mencoba segala cara untuk memindahkan mayat katak ini. Dia hanyalah manusia biasa, bagaimana dia bisa memindahkan katak penelan sungai yang begitu berat. Tuannya kejam dan kasar, dan jika dia tidak dapat menyelesaikan kuota setiap bulan, dia akan kehilangan akal. Jiang Fan tidak berani melaporkannya. Belum lama ini, ada seseorang yang tidak memenuhi kuota, dan melaporkan alasan yang sah, namun dibunuh di tempat oleh tuannya. Ketika tenggat waktu semakin dekat, mayat katak terus diblokir, sangat mempengaruhi keuntungannya. Tak terkendali, Jiang Fan menjadi semakin panik, amarahnya menjadi semakin mudah tersinggung. Meskipun dia tahu dia tidak bisa memindahkan mayat katak ini, setiap hari dia akan menghampiri, meninju dan menendang, mayat katak menangis dan membuat ulah. Melampiaskan rasa takut dan marah yang ia rasakan menjelang kematiannya. Namun suatu hari, katak penelan sungai tiba-tiba terbangun, membuka matanya yang mengantuk dan menatap Jiang Fan. Jiang Fan sangat takut hingga kakinya menjadi lunak. Katak penelan sungai setengah tertidur, masih terbaring di sana seperti mayat. Setelah beberapa lama, Jiang Fan kembali tenang. Dia tidak lagi takut, seseorang yang akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Dia naik ke perut katak penelan sungai, mengangkat kepalanya dan berbaring, memandangi langit berbintang, kodok, oh kodok. Apakah kamu seperti aku, pada nafas terakhirmu, akan mati? Bagaimana dia bisa mengetahui kebiasaan katak penelan sungai? Melihat keadaan kodok penelan sungai yang setengah mati, dia berpikir bahwa katak itu juga berada pada nafas terakhirnya. Air mata mengalir di pipi Jiang Fan saat dia berbicara. Katak penelan sungai menyipitkan matanya, mendengarkan kata-kata Jiang Fan dan juga melihat ke langit berbintang. Selama beberapa hari berikutnya, dia berbaring di atas perut putih lembut katak penelan sungai, menangis dan berbicara pada saat yang sama, mencurahkan rasa sakit dan depresi manusia. Akhirnya, tenggat waktu tercapai. Pramugara turun dari desa dan datang ke peternakan ikannya, ingin mengumpulkan ikan. Di mana Jiang Fan menemukan ikan untuk diserahkan. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia perlu waktu untuk membereskannya, dan kemudian berlari ke katak penelan sungai untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia menepuk perut katak penelan sungai. Kodok tua, aku tidak menyangka akan mati lebih dulu. Bisa bertemu denganmu juga bisa dianggap sebagai takdir. Saya harap hari-hari terakhir Anda akan lebih baik. Pada saat ini, katak penelan sungai bergerak. Jiang Fan melompat ketakutan. Pergerakan katak penelan sungai semakin besar. Dia buru-buru melompat turun. Berdebar. Katak penelan sungai terbalik, perutnya menghadap ke bawah dan punggungnya menghadap ke atas. Ia akhirnya terbangun sepenuhnya. Seluruh tubuh Jiang Fan basah kuyuk, dan melihat pemandangan ini, dia menghentakkan kakinya dengan marah. Kodok tua, kodok tua, jadi kamu bisa bergerak. Eh iya iya, kamu telah membunuhku. Jika Anda pindah beberapa hari sebelumnya, saya tidak akan mati. Katak penelan sungai mengabaikan kata-katanya. Ia bangun dan merasa lapar. Separuh tubuhnya terendam air, lalu membuka mulutnya dan mulai menelan air sungai untuk dimakan. Adegan ini menyebabkan Jiang Fan tercengang. Dia terkejut menyaksikan permukaan air sungai turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Air sungai dalam jumlah besar tersedot ke dalam perut katak penelan sungai, namun perutnya tidak mengembang sama sekali, seolah-olah seperti jurang maut. Setelah beberapa saat, katak penelan sungai dengan santai berhenti makan. Ketinggian air sungai sudah turun hingga sangat rendah, dan dasar sungai yang dipenuhi lumpur sebagian besar sudah terbuka. Berdiri di dasar sungai, air sungai hanya setinggi lutut. Jiang Fan berdiri di tepi sungai, tercengang. Katak penelan sungai memandangnya, dan tiba-tiba bersendawa. Kemudian perutnya membesar dan mengecil, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan makanan laut air tawar dalam jumlah besar. Ikan, udang, penyu, siput, belut, kepiting, semuanya. Katak penelan sungai hanya memakan air sebagai makanannya, dan tidak memakan makanan laut air tawar tersebut. Ia memuntahkan semua hal ini. Saat ini, langit tampak seperti sedang hujan makanan laut air tawar. Dalam sekejap, makanan laut air tawar ini menumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Jiang Fan melihat ini, dan melompat setinggi tiga kaki kegirangan. Dia berteriak, Saya selamat, saya selamat. Ikan dan penyu ini cukup untuk saya selamat tiga bulan. Kodok tua, kodok tua, itu semua berkatmu. Dia mengumpulkan makanan laut air tawar dan menyerahkannya kepada pramugara. Pramugara terkejut dan curiga. Bagaimana mungkin jumlahnya sebanyak itu? Dia segera melapor, dan para Master Gu di desa juga memperhatikan perubahan air sungai. Setelah menyelidiki, mereka dengan cepat menemukan keberadaan katak penelan sungai. Ini adalah Gu peringkat lima. Desa berada dalam keadaan panik, dan kelompok besar dibentuk untuk mengusir katak penelan sungai. Jiang Fan tidak ingin katak penelan sungai dirugikan, dan akhir-akhir ini, dia memperlakukan katak penelan sungai sebagai satu-satunya temannya. Dia berlutut di depan para Master Gu, memohon dengan kesakitan. Bagaimana para Master Gu bisa memandang manusia Fana ini? Dia mengusirnya, dan hendak membunuhnya. Tapi saat ini, katak penelan sungai bergegas mendekat. Tidak diketahui apakah ia memperlakukan Jiang Fan sebagai teman, atau apakah ia merasa menjaga Jiang Fan di sisinya lebih menarik dan dapat menghilangkan kebosanan. Bagaimanapun, ia telah mengambil tindakan. Ia membawa Jiang Fan di punggungnya, dan menyemburkan sungai yang menyelimuti seluruh desa, menenggelamkan separuh puncak gunung. Pertempuran ini mengguncang seluruh perbatasan selatan. Sejak saat itu, nama Jiang Fan menyebar ke seluruh 10 ribu gunung. Dengan katak penelan sungai di sisinya, dia memiliki gu peringkat 5. Perlu diketahui bahwa bahkan Master Gu peringkat 5 pun belum tentu memiliki gu peringkat 5. Master Gu peringkat 5 jarang terjadi, dan bahkan sepanjang sejarah klan Gu Yue, hanya ada dua. Salah satunya adalah pemimpin klan generasi pertama, dan yang kedua adalah pemimpin klan generasi keempat. Tapi dia, Jiang Fan, bahkan tidak membuka celahnya. Dia hanyalah manusia biasa, tapi dia memelihara katak penelan sungai. Keberadaannya mengguncang dunia gu Master. Setelah itu, Jiang Fan tinggal di desa aslinya. Dia membangun sebuah desa. Dia toleran terhadap manusia, dan bersimpati terhadap manusia, dan bertekad untuk membangun desa di mana semua orang setara. Sebuah desa tanpa penindasan. Dia menjadi sebuah bendera, dan manusia di sekitar desa semuanya bergegas ke arahnya. Mereka semua ingin melekatkan diri padanya. Namun pada akhirnya, dia tetap dibunuh. Seekor katak penelan sungai peringkat lima tidak bisa menjadikannya ahli sejati. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang Master Gu, dan setelah dia meninggal, katak penelan sungai juga pergi. Para Master Gu meruntuhkan desanya hingga rata dengan tanah, dan membantai semua manusia pemberani. Jiang Fan menggunakan tubuh Fanannya untuk menantang seluruh sistem masyarakat, dan tentu saja menimbulkan kemarahan para Master Gu. Saya ingin tahu apakah dalam kehidupan ini, karena pengaruh saya, Jiang Fan akan tetap muncul. Kenangan itu berakhir. Henry Fang tertawa. Tapi Cisan tidak bisa tertawa. Wajahnya muram, dan dia kembali dengan kekalahan. Penduduk desa di kaki gunung telah menunggu para Master Gu untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi bahkan Gu Yue San yang agung sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Hal ini menyebabkan kepanikan warga desa menyebar dengan cepat. Itu mencapai puncaknya. Mereka menyaret keluarganya, membawa tas berbagai ukuran, dan bergegas ke desa. Tentu saja mereka tidak berani menerobos masuk ke dalam desa, sehingga semakin banyak penduduk desa yang berlutut di pintu masuk desa, memohon agar para Master Gu menunjukkan belas kasihan. Biarkan mereka masuk. Di Aula. Apa? Sekelompok rakyat jelata rendahan, berani mengelilingi pintu masuk. Memalukan? Mereka semakin berani. Bunuh mereka? Bunuh mereka semua. Tetua Aula hukuman meraung. Wajah tetua ruang pengobatan Gu Yue Yao Ji juga muram, meskipun rakyat jelata ini pantas mati, membunuh satu orang bisa menjadi peringatan bagi yang lain. Membunuh beberapa orang yang tidak enak dipandang dapat membubarkan kelompok orang ini. Tapi itu akan menjadi lelucon bagi desa-desa lain. Gu Yue melanjutkan, yang penting sekarang bukanlah ini. Jika Cisan pun tidak bisa membangunkan katak penelan sungai ini, siapa lagi di klan kita yang bisa? Sepertinya kita benar-benar perlu meminta bala bantuan. Klan Siong terkenal dengan kekuatannya. Huh, demi keamanan desa, meminta bantuan mereka, meski kita harus membayar sedikit, itu sepadan. Kata-kata ini mendapat persetujuan dari tetua klan lainnya, dan bahkan pemimpin klan Gu Yue Bo pun tergerak. Pemimpin klan dan berbagai tetua klan, Junior punya sesuatu untuk dilaporkan, Gu Yue San berdiri di aula, mendengarkan kata-kata tetua klan. Dia tiba-tiba membungkuk dan berbicara. Gu Yue Bo mengangguk, dia memiliki sikap mengagumi Gu Yue San, Gu Yue San, saran apa yang kamu punya, katakan saja. Gu Yue San tidak menjawab, tapi malah bertanya, Tuan, untuk membangunkan katak penelan sungai ini, haruskah kita mengandalkan kekuatan satu orang? Gu Yue Bo berkata, menurut apa yang disebutkan oleh pemimpin klan sebelumnya, katak penelan sungai memiliki temperamen yang lembut, dan suka tidur. Sekalipun tubuhnya dibangunkan oleh seseorang, ia tidak akan marah. Karena itu, kami memerintahkanmu, yang memiliki kekuatan terbesar di desa, untuk membangunkannya. Namun hasilnya gagal. Cisan lalu berkata, kalau begitu, pemimpin klan, tolong berikan aku Brute Force Longhorn Beetle Gu. Dengan kekuatan kumbang ini, bersama dengan kekuatan bawaan junior, aku pasti bisa membangunkan katak penelan sungai ini. Kamu benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatan cacing Gu. Cisan baru saja selesai berbicara ketika seorang tetua langsung menolak permintaannya, aura cacing Gu akan menarik kewaspadaan katak penelan sungai. Jika katak ini merasa terancam dan mengamuk, siapa yang akan bertanggung jawab atas akibatnya? Itu benar. Gu Yuebo mengangguk, jika kamu menggunakan cacing Gu, meskipun kamu membangunkan katak penelan sungai, kamu tidak akan bisa mendapatkan pengakuannya. Anda harus menyendiri, dan mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk membangunkannya, hanya dengan begitu Anda dapat memperoleh pengakuannya. Gu adalah intisari langit dan bumi, namun kebiasaan mereka mirip dengan binatang buas. Binatang buas memiliki wilayahnya sendiri, dan ketika binatang pengembara bertemu dengan raja binatang di wilayah ini, mereka akan sering terlibat dalam pertempuran. Pemenangnya menguasai wilayah, sedangkan yang kalah menjelajah. Terbentuknya gelombang binatang juga didasarkan pada kebiasaan binatang buas ini. Kelompok binatang yang kuat akan menyerang wilayah sekitarnya. Kelompok binatang yang lebih lemah akan diseret keluar, membentuk tahap awal gelombang binatang buas. Untuk mengusir katak penelan sungai, seseorang harus memulai dari kebiasaan ini. Katak penelan sungai itu jinak dan tidak suka berkelahi. Selama ia mengakui kemampuan, raja binatang, di wilayah ini, ia akan mundur. Oleh karena itu, penggunaan wonggu tidak dapat dilakukan. Aura cacinggu akan dirasakan oleh katak penelan sungai, dan akibatnya tidak dapat diprediksi. Mengumpulkan kekuatan semua orang juga tidak mungkin dilakukan. Begitu ada terlalu banyak orang, bahkan jika katak penelan sungai didorong, ia tidak akan pergi. Karena ini adalah kekuatan semua orang, tidak akan menerima kemenangan yang tidak adil. Karena itu, pemimpin klan membiarkan Cisan melakukan perjalanan. Hal ini dikarenakan kekuatan fisiknya yang terkuat di desa Guyue. Jadi begitu, aku mengerti sekarang. Cisan akhirnya memahami keseluruhan ceritanya, sambil menangkupkan tinjunya, karena seperti ini, maka junior akan merekomendasikan seseorang kepada yang lebih tua, kekuatan orang ini bahkan lebih besar dariku. Oh, siapa itu? Sebenarnya ada orang seperti itu, kenapa kita tidak tahu? Cisan, jangan membuat kami tegang, cepat katakan. Orang ini adalah Guyue Fang Yuan. Cisan menyebutkan sebuah nama. Cisan. Cisan menyebutkan sebuah nama.